Terima kasih. 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 Selamat datang, Bapak. Kemudian pembicara ketiga, yaitu Bapak Dr. Agustan. Apa kabar, Pak Agustan? Baik, Alhamdulillah, Bu Rika. Pak Agustan ini selain Ketua Umum MAPIN, beliau juga peneliti utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Nah, baiklah, perkenalkan saya Rika Hernawati, saya bertugas sebagai moderator pada webinar kelima kali ini. Oke, demi kelancaran acara, dimohon para partisipan untuk menonaktifkan speaker dan videonya. Oh ya, acara webinar ini bisa disaksikan live streaming via YouTube di MAPIN.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Oleh Ibu Dr. Hanik Humayda yang akan memaparkan mengenai dasar pengamatan Gunung Api. Silahkan, Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Jadi ini kesempatan yang luar biasa buat saya untuk berbagi talk sharing. Kita diskusi-diskusi saja tentang geokimia. Mungkin saya luruskan sedikit, Mbak Rika. Jadi saya akan bicara geokimia gas SO2 Gunung Api. Jadi kan karena yang berkaitan dengan MAPIN ini yang bisa biasanya dimonitoring itu adalah dengan satelit itu adalah gas SO2-nya. Jadi ini spesifik saya bicara tentang gas SO2-nya. Namun demikian nanti saya akan sampaikan juga dasar-dasar untuk gas geokimia itu sendiri apa. Mungkin saya share dulu ininya. Saya coba share materinya. Jadi geokimia gas Gunung Api itu adalah apa saja hasil ya. Jadi kalau kita bicara masalah Gunung Api pasti kita tidak lepas dari dengan gasnya itu sendiri. Jadi komponen utama gas itu ya H2O, CO2, SO2, HCl, dan seterusnya. SO2 inilah yang termasuk salah satu gas yang penting ya. Dalamannya dengan komposisi juga yang keberadaannya atau konsentrasinya cukup tinggi setelah CO2. Ini keberadaan SO2-nya itu sendiri itu juga tergantung dari emisi di mana gas itu dikeluarkannya, suhu dari emisinya. Jadi untuk suhu yang tinggi di situ SO2 akan muncul. Tetapi untuk suhu yang rendah biasanya SO2 tidak akan terdeteksi. Kemudian bagaimana gas mahmat terlepas dari permukaan. Jadi tentunya kalau suatu gunung api aktif itu pasti akan meluarkan gas vulkanik itu ke permukaan. Jadi gas itu mengandung satu senyawa yang sifatnya volatil. Volatil itu mudah menguap, mudah terlepaskan. Nah ini jadi dari mahmat menuju ke permukaan gas ini terlepaskan duluan. Nah pada perjalanannya itu tidak semua gas terlepaskan. Sebagian akan balik lagi ke bawah, kembali lagi, kemudian ke atas kembali dengan bersama-sama dengan gas-gas yang lain. Jadi bisa juga menjadi lebih besar lagi komponen molekul yang ada tersebut. Nah ini pada saat gas terlepas itu efeknya memang luar biasa di environment. Jadi tentunya ini adalah salah satunya itu mungkin hujan asam. Kemudian juga akan kalau besar sekali maka akan mempengaruhi global warming. Atau juga mempengaruhi iklim di dunia ini. Bahkan beberapa erupsi gunung api yang besar itu bisa mempengaruhi, menurunkan suhu atau iklim yang ada. Sehingga sampai waktu itu di Eropa tidak ada musim panas dan sebagainya. Nah ini efek dari SO2 yang terlepaskan atau gas volkanik yang terlepaskan di permukaan. Nah kemudian kalau kita bicara gunung api itu tipenya itu ya tentunya dan bahanyanya itu tergantung pertama itu tektonik seteknya itu seperti apa. Kemudian kedalaman formasinya bagaimana, kecepatan mahma bergerak ke permukaan itu bagaimana, seperti apa, besar-besar. Kemudian gas itu kandungan gasnya itu apa, jadi besar kecilnya atau jumlahnya dan juga jenisnya. Nah ini yang mempengaruhi adanya erupsi mahma itu sendiri dan tipenya bahayanya seberapa apa. Kemudian bagaimana dan mengapa gunung api ini erupsi. Jadi mahma yang memiliki kepadatan yang rendah dari batuan di sekitarnya sehingga dia itu cenderung untuk menaik ke permukaan. Jadi karena adanya perbedaan kepadatan. Kemudian mahma pada saat mencapai ke permukaan itu juga tergantung dari fiskositas dari mahma itu sendiri. Jadi untuk mahma yang kental maka dia akan mengalirnya itu akan pelan-pelan. Kemudian apalagi dengan jumlah gas yang besar maka dia akan terjadi suatu erupsi yang sifatnya eksplosif. Sedangkan untuk suatu mahma dengan kandungan gas yang sedikit dan mahma itu cair maka dia akan membentuk suatu erupsi yang sifatnya eksplosif. Jadi gas di sinilah peranannya penting sekali terutama untuk SO2. SO2 ini adalah dari elemen sulfur. Sulfurnya ini sendiri bisa SO2, bisa H2S dan senyawa-senyawa sulfur yang lainnya. Kemudian bagaimana, kenapa kita harus mengukur SO2, flux SO2. Jadi seberapa besar, kenapa kita harus mengukur. Karena SO2 ini itu pada waktu tertentu, periode waktu tertentu, dalam waktu-periode yang panjang itu dengan adanya suatu peningkatan maka ini mengindikasikan bahwa adanya pengisian mahma di dalam kantong mahma. Kemudian untuk gas yang terjadi penururan, SO2-nya menurun, itu bisa kita interpretasikan bahwa mulai terjadinya penurungan suatu aktivitas gunung api. Kemudian untuk gas volkanik itu juga pada saat mahma menuju ke permukaan terjadi kristalisasi, maka sebagian gas pun itu akan terperangkap di dalam proses kristalisasi tersebut. Nah ini juga sebagian nanti terperangkapnya ini bisa juga setelah terakumulasi bisa menyebabkan suatu tipe erupsi yang kita sebut dengan spulkanian atau stumbulian. Jadi memang ini seolah-olah terjadi penurunan, tetapi penurunan yang ada ini sebenarnya karena adanya plugging atau tadi penyumbatan itu. Namun demikian SO2 ini juga ada kekurangannya, terutama untuk ini agak sulit kita meninterpretasikan kalau SO2 ini ada di dalam hidrotermasistem. Jadi apabila di antara mahma dengan kemudian di permukaan itu ada sistem hidrotermasistem, itu interpretasi SO2 itu menjadi rumit. Karena di situ nanti ada solubilitas SO2 terhadap sistem hidrotermanya itu sendiri, kemudian sebagian terperangkap dan sebagainya. Nah ini agak, jadi interpretasi jadi kurang begitu akurat biasanya di dalam hidrotermasistem itu terjadi. Nah sekarang kita mau bicara tentang metode atau analisis gas SO2. Jadi kalau gas SO2 itu sendiri sebenarnya apa sih metodenya bagaimana kita melakukan pengukuran itu. Karena memang ini merupakan suatu indikator atau parameter yang bagus untuk memonitoring suatu gunung api. Pertama, untuk kita bisa gunakan ground-based measurement, jadi pengukuran di permukaan. Itu bisa gunakan dengan spektrometri dan gas chromatography. Kemudian kita juga field gas detector atau bisa kita juga menggunakan multi-gas parameter. Nah ini metodenya itu nanti kita bisa data langsung diambil, kemudian langsung di-transfer, tetapi juga bisa kita mengambil sampel, kita analisis di laboratorium. Nah kemudian metode yang lebih sekarang lebih lagi trend, ini adalah dengan remote sensing. Kita ada beberapa metode, dari pengukuran tidak harus di puncaknya atau di pusat solvatar atau pumarolanya, tapi kita bisa mengukur dari jarak jauh. Nah untuk monitoring, ini kita biasanya menggunakan dengan metode namanya cospec. Ini sudah metode yang lama. Kemudian correlation spectroscopy. Kemudian kita berkembang dengan teknik yang lebih lagi akuratnya lebih, tetapi lebih simple, lebih mudah, lebih kecil, lebih movable. Jadi artinya kita bisa bawa kemana-mana dengan mudah. Nah ini dengan DUAS. Ini berkembang mulai di awal tahun 2000-an itu. Differential Absorption Spectroscopy. Nah yang sekarang untuk non-monitoring, tetapi sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk monitoring, tetapi artinya ini apabila suatu erupsi itu eksplosif. Jadi di mana kalau kita ground measurement sudah kita tidak bisa menggunakan lagi. Remote sensing dengan cospec dan DUAS karena sudah ada scattering sistem UV-nya terhadap aerosol atau sinarnya itu sendiri yang digunakan sebagai source, maka kita bisa menggunakan satelit. Nah ini juga satelit ini banyak sekali metodenya. Mulai dari dulu di awal tahun 78 itu sudah mulai berkembang. Mulai dari TOMS, Total Ozone Mapping Spectrometer. Kemudian berkembang terus ini sampai menggunakan berdasarkan spektral. Kemudian GOM, OMI, Aster dan seterusnya yang sekarang mungkin yang terakhir Sentinel ini. Ini agak termasuk baru Sentinel. Mungkin Sentinel-nya sendiri sudah lama, tetapi Sentinel untuk terjun di gas SO2 ini kayaknya belakangan. Nah ini tadi bagaimana kami mengambil gas atau metode analisis tadi yang di puncak. Kita mengambil sampel kemudian dianalisis di laboratorium. Kemudian ini yang cospec-nya tadi. Ini kita dengan jarak bisa 6-7 kilo dari puncak itu. Cuman memang ada kelebihannya, ada plus-minusnya ya. Kalau tadi yang metode yang ini, ini bisa seluruh gas kita ambil. Jadi tidak hanya SO2 saja, tapi gas-gas vulkanik yang lain. Dan tadi yang seperti di atas saya sampaikan, ada CO, ada CO2, ada H2S, kemudian ada HCl, dan sebagainya. Ada H2O, bisa kita tangkap semua. Tetapi untuk gas remote yang ini dengan cospec, ini jarak jauh, ini bisa dari jarak 7 kilometer dari pusat plum-nya. Jadi di mana ini satu gunung api, kemudian ini peralatannya, kita taruh ada di satu tempat. Tapi alat ini juga bisa kita gunakan untuk muter, tetapi harus dengan, karena ini berat, relatif berat. Harus dengan, kalau dulu di gunung api-gunung api yang dunia yang lain, misalnya kayak di Monserat, itu dipakainya dengan kapal. Karena posisi, lihat-lihat posisi ini ya, apa namanya, gunung apinya itu sendiri. Kalau di gunung api yang ada di lautan, ya otomatis kita settingannya ada di kapal. Kita bisa juga dengan helikopter. Nah ini yang tadi DUAS itu lebih kecil, lebih mudah, pengoperasiannya juga akurasinya cukup tinggi. Jadi ini bisa kita gendong saja, kemudian jalan kaki mengelilingi sekitar puncak. Kita bisa continuous monitoring, kita bisa setting dengan mobil. Kemudian kita juga kalau terbatas mobil tidak masuk, dengan menggunakan motor pun kita bisa melakukannya. Nah ini sedikit kita, untuk apa sih gunung api ini kita pantau, gas-gas ini kita pantau. Jadi kalau, ini saya ambil contoh Merapi saja, kebetulan kalau Merapi ini datanya sangat lengkap untuk SO2-nya. Mungkin gunung-gunung api yang lain belum ada data yang selengkap Merapi. Ada tapi mungkin, karena Merapi ini sejak tahun 1987-89 itu sudah mulai dipantau untuk gas gunung apinya. Jadi dulu masih ada puncak sebelum erupsi ini ada, apa namanya, Kawah, Oro, dan Gendol. Yang terus itu pusat emisi fumarol gasnya. Kemudian setelah erupsi 2010, karena menghasilkan krater yang besar, Jadi pusat gasnya itu ada di dalam yang kedalaman kawahnya itu adalah antara 100 sampai 200 meter dengan diameter 400 sampai 350 sampai 400 meter. Jadi ini cukup kawah yang cukup besar untuk ukuran Merapi setelah erupsi 2010 dan dalam. Nah gas-gasnya, ini karakternya Merapi. H2O, CO2, SO2, H2S, dan H2O. Ini konsentrasi secara normalnya Merapi. Tapi pada saat setelah erupsi 2010, karena seperti ini kita tidak mungkin lagi mengambil kawah gas itu tadi di puncak. Karena kedalamannya dan bahayanya kondisi saat ini. Sehingga kita melakukan instalasi namanya multi gas parameter. Jadi banyak gas tadi secara kontinu, jadi ini gas-gas yang dari dinding-dinding kawah dan dari dasar kawah yang teremiskan ini. Kemudian kita install, itu sistem itu ada di sini, di bibir kawah. Kemudian hasilnya, kita terus plotting seperti apa kondisinya. Jadi pada saat terjadi suatu kenaikan aktivitas, maka komposisi gas itu tadi akan berubah. Jadi ini untuk gunung Merapi. Misalnya contoh tahun 2006. 2006 itu adalah erupsi Merapi dengan vulkan eksplosifitas indiknya 2 atau VI-nya 2. Jadi ini umumnya Merapi. Jadi tidak terlalu besar. Kalau 2010 kan besar sekali. 2006. Ini sangat, SO2 ini sangat berkorelasi dengan, apa namanya, seismisitasnya. Jadi pada saat terjadi awan panas, kemudian sebelumnya juga terjadi, apa namanya, kenaikan guguran. Kemudian multi-phase ini adalah satu jenis seismisitas yang mengindikasikan adanya mahma menuju ke permukaan. Jadi gas yang terliliskan itu berkorelasi dengan seismisitas yang ada ini. Nah ini untuk Merapi. Tadi saya sampaikan bahwa SO2 ini satu indikator apabila terjadi kenaikan. Jadi Merapi ini di tahun 1989-88 itu sudah mulai di analisis. Jadi terjadi suatu kenaikan aktivitas itu. Jadi ini kenaikan aktivitas. Maka SO2-nya itu naik. Yang biasa rata-ratanya itu sekitar 100. Ini bisa naik sampai 400, bahkan 500. Jadi sebenarnya gejala erupsi besar tahun 2010, ini sudah kelihatan dari tren SO2 yang ada. Jadi sejak tahun, dari tahun emisi SO2 itu dari tahun 1890-an, itu trennya menurun sampai dengan posisi yang sampai tahun 1999. Setelah itu terus naik ini trennya SO2-nya ini. Sampai kemarin akhirnya erupsi tahun 2010 yang erupsi eksplosif yang besar sekali. Nah kemudian kalau pengukuran dengan satelit. Tadi sudah saya sampaikan berapa banyak metode. Nah untuk tahun 2010 kemarin kami menggunakan tiga satelit ini. Kemudian kebetulan Sentinel belum ada waktu itu. Jadi ini kami menggunakan OME, ERS, dan IAC. Nah ini kelihatan sekali, pada saat erupsinya kecil. Ini peaknya pada saat erupsi 4 sampai 5 November, itu 2010. Ini besar sekali konsentrasi SO2 atau emisi gas SO2 yang teremisikan. Ini juga yang menggunakan IAC, ini bahkan sampai ke benua Australia distribusinya atau sebaran gasnya. Nah ini SO2 ini kita gunakan sebagai untuk ini juga evolusi SO2-nya itu seperti apa. Kemudian jadi dari waktu ke waktu SO2-nya itu kita hitung yang teremisikan itu seberapa. Jadi sampai mencapai juta ton, sampai ton hitungannya. Kemudian dari sini, dari monitoring itu tadi, terus kemudian kita rata-rata. Jadi pada saat peaknya, 4-5 November peaknya erupsi itu, terjadi emisi itu rata-rata 332.000 ton per hari. Sementara rata-ratanya, untuk pada saat krisis itu rata-rata 200 sampai 400 ton per hari. Dan normalnya adalah 100 ton per hari. Jadi erupsi 2010 itu memang sangat luar biasa emisi SO2 yang dikeluarkannya. Ya tentunya ini ada banyak sekali sih kekurangan-kekurangan dari SO2 yang ada ini, emisi SO2 ini. Nah ini karena distribusi atau karakter dari SO2 sendiri, apalagi kalau sudah pada ketinggian atau lapisan tertentu. Di dalam atmosfer atau kemudian kalau sampai ke stratosfer, jadi itu sudah layer-layernya itu sudah agak sulit untuk prediksi. Namun demikian itu bukan berarti tidak menghalangi untuk pengembangan terus metode analisis dengan satelit ini. Nah ini contohnya, tadi SO2 fluxnya ini sampai ton per D, ini sampai juta ton per D, sampai ratusan, ratusan, peaknya itu hampir 1 juta ton per D. Dan ini sangat berkorelasi dengan namanya resam. Resam itu real seismic amplitude measurement. Jadi seberapa besar energi yang terlepas pada saat terjadi erupsi tersebut. Jadi ini kelihatan sekali ada korelasi fase-fase saat terjadinya erupsi antara energi yang terlepaskan dengan konsentrasi gas SO2. Nah kemudian SO2 ini juga kita bisa gunakan untuk menghitung seberapa besar volume mahma yang terlontar. Jadi volume atau volume material yang terlontar itu seberapa besar. Nah ini karena ini nanti akan berkorelasi dengan apakah ini merupakan volcano explosivity index-nya berapa. Ini adalah tergantung dari tinggi kolom yang terjadi erupsi tersebut dan jumlah material yang terlontarkan. Nah dari dasar SO2 itu tadi, jadi ini ada volume mahma. Ini adalah berdasarkan juga dari kandungan sulfur yang ada di dalam mahma-nya itu sendiri. Jadi diasumsikan bahwa 40 persen kristal yang ada di dalam mahma itu ada. Ini untuk tipe andesitnya. Densitas mahma-nya kita asumsikan adalah 2000. Dan ini memang densitas untuk tipe merapi andesit basaltic 2700 kilogram meter dan kilogram meter kubik. Dan kemudian sulfurnya. Sehingga dari sini maka kita bisa menghitung kemarin seberapa besar sih volume yang terlontarkan. Itu jadi sebesar 170 juta meter kubik. Nah ini kalau kita kategorikan volokalo explosivity index-nya itu berapa atau VI-nya berapa. Jadi ini untuk tinggi plum-nya berapa, kemudian volumenya berapa. Kalau di atas 100 juta meter kubik berarti ada di sini. Nah ini 100, kalau 5 itu ada sampai 1 kilo meter kubik. Kalau 100 jutaan itu sekitar meter kubik itu adalah VI-4. Jadi kemarin ini contoh-contoh erupsi-erupsi yang seberapa besar dan VI-nya berapa dan volume material yang berapa. Jadi ini berkaitan dengan tadi fungsi dari sulfur atau konsentrasi dari sulfur itu tersebut. Jadi kemarin Galunggung 82 Merapi tahun 2010. Kalau Merapi sekarang VI-nya 1. Jadi karena volumenya sangat kecil yang terlontarkan. Dan tinggi plum-nya juga rendah. Nah kemudian Tambora atau Krakatau tahun 1883. Ini adalah VI-6, kemudian Tambora 18-15 itu adalah VI-7. Dan yang sangat besar ini adalah Yellowstone yang pembentukan Yellowstone Kaldera. Ini terjadi 600 ribu tahun yang lalu. Ini adalah the maximum VI, Volcan Explosive Index, jadi Tobak. Dan juga ini Danau Toba yang membentuk Kaldera Toba yang sekarang. Ini yang terjadi 75 ribu tahun yang lalu. Indonesia jadi besar sekali ini yang untuk berbagai macam erupsi ada di kita. Dari yang VI-1 sampai dengan VI-8. Nah ini memang Indonesia ini kayak tentang gunung api. Dan karena memang jumlah gunung api terbesar di dunia ada di kita. Kemudian kita mencoba yang barusan terjadi saja. Kemudian yang terakhir ini adalah anak Krakatau. Kemarin di tahun 2018 yang mengakibatkan tsunami. Itu seperti apa? Nah ini kita lihat air sum-nya. Kemudian ini maaf ini data dari Pak Agustan ya Pak. Ya ini kemarin saya mencoba untuk melihat. Sedikit kita bahas. Kalau orang MAPIN kan bicaranya tentang satelit. Untuk SO2 itu kira-kira seperti ini ya. Jadi evolusinya dari 24 Desember, 25 Desember, 26. Dan akhirnya 29 itu sudah kita tidak bisa, tidak terdeteksi lagi gas SO2-nya. Kemudian 30 juga. Ini kemudian kemarin yang barusan April itu juga ternyata mengemisikan gas SO2 juga yang cukup tinggi juga. Bulan April kemarin. Kemudian korelasinya dengan RSAM tadi bagaimana? Nah ini juga, jadi pada saat bulan Desember itu, itu memang terjadi peningkatan aktivitas di mana energinya yang terlepaskan itu sangat signifikan di bulan Desember itu. Jadi yang sebelumnya itu belum kecil-kecil, ya ini kalau istilahnya sebenarnya ini sudah terjadi tetapi tidak signifikan. Tapi di tanggal peaknya tadi dan ini pada saat terjadi tremor. Jadi ini kan eksplosif sudah ada, ini erupsi-erupsi sudah terjadi dari bulan Juli. Ya nggak salah, Juli atau Juni itu ya. Nah kemudian di sini di bulan Desember ini tremor, ini bukan kosong tetapi ini sebenarnya tremor. Jenis-jenis tremor. Ini energi yang terlepaskan sangat luar biasa. Ini sangat tadi berkorelasi dengan yang SO2 yang termiskan ini. Kemudian untuk yang April kemarin. Ini juga di bulan April itu ada erupsi-erupsi ini. Kemudian R-sumnya juga meningkat. Ini jumlahnya tinggi tapi ini bukan karena ini tingginya karena low frequency energy. Jadi jenis kegembangannya low frequency. Jadi kita tidak gunakan sebagai data. Jadi pada saat menghitung energi yang terlepaskan itu dasarnya adalah vulkanik A, vulkanik B atau vulkanotektonik kemudian juga erupsi yang terjadi. Oke kira-kira demikian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit informasi yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan bagaimana satelit ini sekarang sangat berperan di dalam monitoring atau juga pengukuran gas khususnya untuk SO2. Banyak sekali metode-metode SO2 secara satelit yang kita bisa gunakan. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hanik atas pemaparannya. Menarik sekali ya bahwa ternyata remote sensing, data remote sensing sudah dipergunakan untuk memantau erupsi di gunung api. Betul ya Bu ya? Nah baiklah selanjutnya untuk para Bapak Ibu atau partisipan apabila ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para narasumber kami. Di sini kami telah menyediakan link untuk bertanya yaitu link Slido silahkan untuk digunakan aplikasinya. Nah nanti di akhir acara akan saya bacakan pertanyaan yang top survey. Baiklah pembicara yang kedua kita langsung saja kepada Bapak Adityo Susilo Nugroho. Silahkan Bapak Adityo ini adalah Struktural Monitoring dan Course Manager PT Leika Geosystem. Silahkan Pak. Oke terima kasih. Silahkan Bapak. Oke terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Adityo Susilo Nugroho. Background saya teknik geodesi S1. Tahun 2006 saya bergabung dengan PT Leika Geosystem untuk teknikal support kemudian berkembang sampai ke saat ini saya diberi amanah oleh PT Leika Geosystem Indonesia karena sudah diambil alih oleh Leika Geosystem Indonesia untuk produk monitoring dan course. Dan hampir 12 tahun saya bertanggung jawab atas produk monitoring ini semoga nanti bisa membantu aktivitas monitoring di pekerjaan Bapak Ibu semua. Lebih jauhnya kami dari PT Leika Geosystem Indonesia merupakan producen untuk produk survei atau geodetik survei equipment. Saya mencoba mempresentasikan mengenai autotek monitoring sistem untuk gunung berapi. Jadi untuknya mohon izin buah nih kalau ada yang kurang mungkin mohon dimaafkan dulu nanti kita bisa diskusi. Oke selanjutnya ini agendanya yang pertama institusi monitoring nanti bisa dipercepat. Mengapa harus monitoring, mengapa harus otomatik, kemudian objek-objek apa yang harus di monitoring, kemudian ada sensor dan instrumentasi, kemudian pengenalan main sensor kami yaitu robotic monitoring station. Kemudian yang saat ini berkembang yaitu GNS monitoring atau GPS monitoring, yang terakhir reporting atau dashboard dan kesimpulan. Nah sebenarnya apa sih monitoring itu? Monitoring adalah sekumpulan pengukuran yang dilakukan terus-menerus yang digunakan untuk memperhatikan pergerakan, kalau dari kami dari geodetik, pergerakan struktur atau perubahan objek dalam satu, dua, atau tiga dimensi. Jadi lebih cenderung ke objeknya, struktur dari perubahan dimensinya. Nah tujuannya apa yang pasti kita mendapatkan early warning atau memungkinkan kita mengolah bencana, mengolah mitigasi terhadap kerugian korban jiwa dan kerugian harta benda. Jadi kalau ada pengamatan yang banyak, pengamatan yang sistematis, kita bisa mengurangi terjadinya, kita bisa memberikan peringatan dini sebenarnya kepada pihak-pihak yang di sekitar dalam hal ini di gunung berapi. Kalau yang misalnya di objek bendungan, mungkin di sekitar bendungan, di objek struktur, itu bisa memberikan informasi. Nah, mengapa monitoring harus dilakukan? Yang pertama, semuanya bergerak, karena kita berada di ring of fire. Mungkin tadi Ibu Anik bilang, kita berada di area yang sangat banyak gunung berapi dan aktivitas seismik dan lain-lainnya. Dan pastikan semua objek itu bergerak. Nah, mungkin bergeraknya lebih sangat pelang sekali dan berbahaya apa enggak, itu tergantung dari objeknya, si objek tersebut. Jadi, kemudian selanjutnya, pada safety. Jadi, safety pada pekerjaan tertentu, monitoring sudah wajib dilakukan, apalagi di area pertambangan atau konstruksi yang membahayakan, pekerja monitoring wajib dilakukan untuk menjaga keselamatan pekerja yang ada di sekitar area tersebut. Dan selanjutnya, prediksi. Jadi, kalau kita melakukan pengukuran yang banyak terus-menerus, kita bisa memprediksi akan terjadinya longsoran atau kecelakaan di area tersebut. Jadi, kalau enggak ada data sama sekali, kita enggak akan bisa berbuat banyak terhadap area tersebut. Net efisiensi. Nah, ini yang sangat di, yang lagi bergembang saat ini. Jadi, ketika efisiensi ini, monitoring ini diterapkan di pertambangan, monitoring, pekerjaan monitoring ini akan bisa meningkat keknefisi dari perusahaan penambangan tersebut. Jadi, dengan adanya sistem monitoring ini, perusahaan penambangan atau area-area yang melakukan kegiatan perusahaan penambangan itu bisa melakukan penggalian yang lebih dalam lagi. Jadi, apalagi di area pertambangan tersebut lebih kritikal terhadap bahaya longsoran. Ini yang terakhir pasti peraturan pemerintah yang mewajibkan adanya kegiatan monitoring. Jadi, untuk di kegiatan penambangan, kemudian pendungan itu sudah memiliki regulasi yang mewajibkan adanya monitoring. Mungkin dalam hal ini gunung berapi sudah diwajibkan, tapi dengan instansi yang terkait. Dan ini mengapa harus otomatik? Jadi, pergerakan terjadi sangat terus menerus dan kita nggak bisa menahan. Kemudian terkadang perubahan pergerakan perlu ditetapkan ketika. Jadi, ketika ada yang sedikit saja bergerak, mungkin mempengaruhi semua struktur yang ada di area tersebut. Nah, itu yang perlu dilakukan monitoring. Kemudian yang seperti di gunung berapi, untuk menuju stasiun pengamatan itu sangat susah. Mungkin effortnya lebih, jadi perlu adanya otomatik. Jadi, kita masang alatnya permanen di area tersebut. Jadi, nggak perlu bolak-balik, tapi datanya langsung terkirim menggunakan wifi atau radio link. Kemudian pengambilan keputusan akan lebih mengena. Jika ada data yang terus menerus, ini dipastikan kalau kita memiliki data yang banyak, akan lebih cepat untuk mengambil keputusan. Dan sistem otomatis, ini akan mengurangi kesalahan manusia. Nanti, coba saya terangkan tentang metode ATR atau Automatic Target Recognition. Ini yang cukup membantu untuk pengamatan gunung berapi. Nah, ini sekilas yang sedikit. Yang pertama, objek area yang dimonitor. Yang pasti, dalam hal ini, saat ini kita bicara mengenai gunung berapi, wajib kita monitor karena untuk keselaman di area sekitar puncak atau di larang gunung berapi tersebut. Kemudian yang selanjutnya, tanah wongsor, penurukan tanah, taman terbuka, terowongan gedung yang sering tinggi, ini yang belum ada di Indonesia tapi di Hong Kong sudah common karena senar dilewati oleh typhoon, lebih keselamatan gedungnya. Kemudian bendungan, di Indonesia sudah mulai banyak yang sudah mulai concern. Jumatnya benang panjang, saat ini di Indonesia yang sudah terpasang, suramadu. Ada sistem, struktur health monitoring sistem di sana. Kemudian anjungan minyak, ini yang concern ada di salah satu perusahaan minyak. Jadi anjungan minyak menjaga agar tidak miring, itu datanya harus dihormati terus-terus. Kemudian area pergerakan nempeng atau sesat. Ini contoh-contohnya, jadi beda objek, beda alat juga. Jadi untuk lens light, kita bisa biasanya menggunakan robotik total session dengan ratusan prisma, kita pasang dan kita bisa mengamati secara periodik. Kita bisa atur, kasih komen ke robotiknya dan mengukur satu per satu prisma tersebut. Dan jika melebihi syaratnya, misalnya 2 cm per hari, itu akan memberikan alarm atau trigger ke alarm di sekitar area tambang. Yang juga di terowongan, nah ini terowongan agak sedikit beda, karena kalau di terowongan, yang diamatin bukan perprismanya, tapi shape-nya, bentuk dari terowongannya. Nah ini, jadi yang merah-merah ini, Nah merah-merah ini, untuk di panjangan ini yang diukur, yang dimonitor. Sebenarnya bukan, kalau perprismanya tidak bisa memberikan arti apa-apa. Tapi kalau sudah memberi, kita punya dua koordinat dan kita punya jarak, ini yang harus dimonitor. Jadi ketika bentuk dari terowongan itu berubah, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi mungkin dari tekanannya atau apanya. Nah untuk jembatan, jembatan lebih menarik lagi, karena ada dua tipe jembatan. Yang pertama, tipe konkret dan kabel state. Kabel state desainnya lebih, apa istilahnya, lebih dinamis ya, lebih dinamis, dengan dia bisa bergerak lebih lebar, tapi kalau yang konkret, dia rigid, dia tidak bisa bergerak lebih dinamis, jadi bisa patah. Nah tipe alat yang bisa digunakan saat ini, GPS untuk yang dinamis, kita pasang GPS, yang di Suramadu menggunakan GPS, GPS, kemudian robotik untuk area fondasi atau area yang rigid. Jadi bisa dikombinasikan dua-duanya. Kemudian bendungan, bendungan ini konsennya terhadap struktur bendungannya, jadi ketika air penuh, si bendungan itu mungkin bergerakan berapa mili, atau kalau air kosong, ada bergerak mundur berapa mili. Jadi desain bendungan itu banyak yang didesain untuk dinamis, dia bergerak maju-mundur atau mengembang, mengempis ya, dari desainnya untuk menahan dari isi air bendungan. Nah, alat apa aja yang digunakan, instrumennya, yang pertama, robotik total session, yang high akurasi, jadi untuk posisi yang efisien, jadi satu robotik total session bisa meng-cover hampir ratusan prisma, jadi satu robotik itu bisa memiliki tembakan prisma yang lebih dari satu, jadi kita bisa multi target. Kemudian GPS, untuk posisi yang strategis, jadi kalau GPS ini mungkin yang di gunung berapi, kita pasangnya yang di posisi yang strategis, yang dimana ketika ada perubahan dapur mahmanya, dia akan terdorong keluar, atau ini, nanti ada animasinya sedikit. Jadi kalau GPS ini satu alat, satu posisi, satu data pengamatan. Kalau yang robotik, satu RTS, atau satu robotik total session, bisa mengamati ratusan prisma. Kemudian temperatur, temperometer, ini suhu dan tekanan, ini mempengaruhi data pengamatan, jadi ketika kita menggunakan robotik, semakin jauh ininya, kita mengukur, karena kita nggak bisa dekat sama objek, itu akan mempengaruhi hasil ukuran. Jadi setiap 10 derajat Celcius perubahan suhu, akan mempengaruhi 10 milimeter pada jarak 1 kilo. Ini agak panjang. Jadi kalau ada perubahan 10, kalau pagi misalnya 25 derajat Celcius, kemudian naik sampai 35 derajat Celcius, kalau siang, itu akan berimplikasi pada tembakan robotik total session, sebesar 10 mili pada jarak 1 kilo. Kalau kita tembakannya 2 kilo, parameternya akan beda lagi. 3 kilo akan beda lagi. Tapi dalam hal ini, di leka, kita bisa memberikan injeksi otomatis kepada data tembakan robotik total session. Kemudian, geotendical sensor, ini yang yang memberikan informasi secara mekanikal tanah, pergeseran, seperti seismometer, crackmeter, ini yang dipasang di area object monitoring. Biasanya, kalau di seismometer, kalau misalnya, itu lebih, atau seismograph, itu untuk deteksi gempa. Tapi di sini, di leka juga ada namanya crackmeter, itu yang mengukur kemiringan. saya gembarkan. Kemudian, yang terakhir, mungkin bisa ditambahkan informasi kemikal sensor sudah bercerita panjang mengenai kemikal sensor. Itu bisa kita ambil datanya secara otomatis dan kita simpan dalam bentuk database. Nah, sensor kimiawi ini berupa suhu, sulfur, kemudian gas metan mungkin yang nanti diterangkan di buahani. Bisa dikombinasikan dengan sistem yang dimiliki oleh leka. Nah, ini anak utama kami. Yang pertama, robot utilization yang memiliki akurasi setengah detik. Kemudian, meter ini yang kemiringan. Jadi, seperti level atau yang dipasang di struktur. Jadi, level ini, jika ada pergerakan tanah atau ada gempa, dia mengikuti kalau struktur itu miring, dia akan tetap miring. Jadi, kalau berbeda dengan astro-meter, kaltrometer ini jika struktur itu sebut miring, dia akan ikut miring. Dan GPS, kita memiliki GPS yang spesial atau robust untuk dipasang di robot utilization. Kita memiliki TL50I tipenya untuk monitoring sensor. Jadi, kita memiliki akurasi sampai setengah detik dan kita bisa menembak EDM-nya sampai 10 km. Kemudian, kita beri ATR atau AETM sampai 3 km. Dan, ketelitiannya itu 0,6 mm plus 1 ppm untuk ke prisma. Kalau ke dinding atau ke surface, 2 mm plus 2 ppm. Ini artinya, jika kita melakukan pengukuran pada jarak 3 kg, kita memiliki plus minus 3,6 mm. Nah, ini konsepnya. Jika kita menggunakan automatic monitoring system, menggunakan Leica, kita bisa mengkombinasikan semua alat sensor yang ada di lapangan, seperti GPS, procession, dan crackmeter, atau suhu tadi, mechanical, sorry, chemical, mechanical sensor, kita kita kabungkan dan kita simpan dalam bentuk database di software namanya Geomox Monitor. Nah, Geomox Monitor ini akan memberikan alarm jika ada perubahan yang melebih batas yang disyaratkan. Nah, dari data tersebut, jika tidak ada perubahan yang lebih disyaratkan, datanya akan ditampilkan menggunakan software namanya Geomox Analyzer. Nah, software ini digunakan untuk reporting, kemudian publikasi, publisir secara otomatis nantinya. Dan selanjutnya, bisa di-upload ke web. Jadi, kita bisa mengirimkan datanya ke web. Dan ini bisa dipublikasikan secara internal atau eksternal ke masyarakat, tapi biasanya kita tidak sarankan untuk publis ke masyarakat langsung, karena nanti bisa mengibatkan kegaduan. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan otomatik target recognition, ATR, kita menggunakan robotik, kita pasang prisma, dan kita bisa mencari prisma yang sudah memiliki list koordinatnya. Jadi, dengan arat robotik ini, berapapun prisma yang dipasang, kita bisa mencari dengan menggunakan software robotik total session, dan digambarkan secara real time. Misalnya, dalam 1 jam sekali atau 10 menit sekali kalau area tersebut kritikal. Seperti ini. Nah, kembali ke objek gunung. Nah, prisma monitor tersebut kita pasang di area yang sekiranya ada pergerakan karena ada magma. Ini mohon koreksi kalau ada kesalahan. Jadi, kalau ada magma yang mendorong adanya bentuk dari gunung perapi, akan lebih istilahnya lebih keluar atau bergerak. Ini akan menembak prisma tersebut. Seperti ini. Kemudian, jika terjadi pergerakan, kita pilih zoom di area-nya. Ketika terjadi pergerakan, turun seperti ini. si robotik akan mencari posisi yang terbaru dari prisma tersebut. Jadi, kita bicaranya dalam fraksi milimeter ke sentimeter. Dari jarak 7 kilo atau 3 kilo kalau menggunakan robotik tersebut kami. Tapi, kalau di gunung perapi biasanya menggunakan EDM, jadi kita bisa sampai 10 kilo asal area tersebut tidak tertutup oleh debu atau kabut. Seperti ini. Jadi, ini pergerakannya robotik total system kami bergerak otomatis, jadi bisa mencari posisi prisma tersebut. Pada analiser seperti ini, kita bisa menggambarkan jika ada perubahan posisi dari prisma tersebut, bisa digambarkan secara real-time di aplikasi analiser. Dan kita bisa memberikan limit pergerakan jika adanya asal-asal dari salah satu prisma atau area tersebut. Misalnya, level 1 kita bisa memberikan limit sekian, kemudian diinformasikan ke petugas yang ada di lapangan untuk mengamati jika ada terjadi misalnya ada gempa atau ada gempa tremor atau pergerakan. di level 2 kita bisa penanggung jawab yang ada di Jogja misalnya, atau di level 3 kita bisa semua instansi yang terkait kita bisa memberikan alarm atau bahaya terhadap pengamatan tersebut. Nah, selanjutnya kita ke GPS monitoring, ini lebih sederhana. GPS monitoring ini kelebihannya, yang pertama pasti kita mendapatkan perhitungan koordinat secara 3 dimensi kemudian dapat beroperasi dalam segala cuaca berbeda dengan EDM tadi kita kalau menggunakan EDM harus benar-benar clear area-nya jadi tidak boleh terhalang oleh debu atau kabut jadi kalau GPS ini bisa bisa all weather condition dan tidak perlu sering terlihat jadi misalnya dipasangnya di Kaliurang dan dipasang di puncak atau di area biolali di posko itu bisa dipasang di segala area dan tidak perlu saling terlihat sedangkan Kali-EDM harus saling terlihat kemudian dapat mengenai pengukuran lebih dari 10 kg bahkan lebih kalau sekarang jika kita mengenai 2 frekuensi dengan akurasi yang sangat tinggi disesuaikan dengan jombetnya yang terakhir peramatan yang sangat minim ini pasti karena tidak ada kalibrasi sedangkan kalau ini menggunakan kalibrasi nah ini saya mengambil dari software sorry website ini bisa dilihat seperti ini ini kelihatan oke jadi ada GPSC kita pasang dan bergerak kita kita menggunakan base dan rover kita menghitung dari beda fasenya jadi secara post-processing otomatik otomatik nah ini konsepnya kita menggunakan solar panel untuk powernya dan menggunakan wifi atau telemetri untuk mengirim datanya ini ini konsepnya near post-processing jadi bukan RTK kita logging datanya di GL30 punya kami ada fasilitas untuk logging green next kemudian diolah menggunakan software spider misalnya kita menggunakan login next 10 menit sekali jadi setiap 10 menit sekali kita mendapatkan koordinat dalam bentuk sudah terprocessing jadi otomatik dia melakukan post-processing ini datanya dikirim ke software aplikasi yang lain jika diperlukan ini contoh ininya instalasinya lebih ini kita menggunakan pilar seperti ini dan radio kemudian kita menggunakan software panel ini datanya nanti bisa dibaca kita bisa sampai pada jarak 3 kilo kita bisa sampai 7 milimeter untuk 10 menit bisa dilihat di presentasinya ini hasilnya baseline-nya pada 2 kilo ada rentangnya 3 mili untuk real time tapi yang sering yang kita gunakan yaitu post-processing ini sampai dalam fraksi milimeter dan ini otomatis dan reporting kita bisa memberikan dalam bentuk website sekilas saya berikan kita bisa membaca menggunakan tab dimanapun asal kita mendapatkan asesnya jadi diperlukan IT dan kita bisa memasang dashboard di kantor kita bisa memasang CCTV juga untuk thermal-nya dan archiving jadi datanya sudah direkam oke ini tampilannya oke ini tampilannya ini auto-reportingnya ini bisa disetting 10 menit sekali atau 1 sorry 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali kesimpulannya automatic monitoring dapat mengurangi human error dalam pengambilan data kemudian perkembangan komputasi ini kita dapat bagi sama datanya bisa dikumpulkan dalam satu sistem basis data kemudian dengan kajian ilminya dan sistematis atau monitor ini dapat memberikan sistem peringatan ini terhadap bencana kegunungan lapian ini contohnya yang kita pasang di Itali Itali juga yang di longsoran ini di Jepang juga menggunakan server kami dan ini yang sudah dipasang di Indonesia ini bisa di ini ini selanjutnya dimerapkan juga ada alat instrumen kami itu kemudian di hampir di semua pertambangan yang bisa memiliki monitoring menggunakan demikian terima kasih sepuluhnya saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih Pak Dityo menarik sekali ya ini terutama menariknya buat para geodetic engineer dan juga mahasiswa geodetic ini karena gunung api monitoringnya bisa dilakukan menggunakan GPS geodetic ya Pak ya oke baiklah untuk para partisipan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada para narasumber silahkan untuk mengklik tautan yang telah diberikan oleh para host disitu aplikasinya silahkan untuk ditulis pertanyaannya dan juga jangan lupa nih webinar ini ada e-sertifikatnya akan tetapi harus disimak sampai akhir acara oke baiklah pemaperan selanjutnya yaitu oleh Bapak Dr. Agustan sudah siap Pak? Insya Allah oke silahkan Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu dalam acara webinar acara 30 tahun MAPIN dalam sesi ini sebenarnya kami lebih cenderung kepada seri atau tutorial bagaimana cara mendapatkan data yang gratis data Sentinel satelit Sentinel 5P terkait dengan gas yang ada di yang bisa dipantau di atmosfer yang bisa kita peroleh setiap jam 3 waktu Indonesia Barat setelah jam 3 sore waktu Indonesia Barat data-data tersebut tersedia untuk itu saya mau injin untuk sharing apa namanya share screen dulu ya tentang apa yang kita bisa lakukan di sini apakah sudah terlihat slide-nya jadi sebagai langkah awal kami ingin mencoba memperkenalkan diri nama saya Agustan sebagai peneliti utama di Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT kemudian kalau pemada yang tertarik untuk baca-baca terbitan atau hasil-hasil penelitian bisa google ke skofus atau ke orchid.org dengan ID sekian itu teman-teman bisa melihat apa namanya judul-judul kalau pama ada tertarik dari judul-judul tulisan tersebut untuk full papernya silakan kontak ke saya nanti saya share naskah atau paper-papernya nah kenapa kita melakukan apa namanya tutorial siang ini ini karena saat ini dari data pengindiran jauh melalui program Kopernikus yang dilaksanakan oleh European Space Agency atau ESA itu menyediakan data-data satelit yang sangat berlimpah yang berlimpah sebagai contoh saat ini beredar di atmosfer adalah satelit Sentinel-1 dengan sensor radar sejak tahun 2017 sejak tahun 2015 dan itu datanya bebas untuk digunakan kemudian Sentinel-2 12 band optik itu bebas digunakan kalau yang Sentinel-1 tadi itu adalah yang SAR C-band ya C-band radar kemudian yang Sentinel-2 optik 12 band kemudian Sentinel-3 untuk atmosfer demikian juga dengan Sentinel-4 untuk pemantauan laut dan kemudian ada Sentinel-5 usus untuk pemantauan atmosfer juga dan mengamati beberapa gas-gas yang ada di atmosfer jadi dengan adanya satelit-satelit tersebut beberapa data atau pemantauan di permukaan bumi dapat kita gunakan dan kita download secara gratis jadi modalnya sekarang hanya pulsa untuk konek ke internet sebagai salah satu contoh kita sekarang khusus masuk kepada satelit Sentinel-5P kalau pama yang Sentinel-1, 2, 3 dan seri yang lainnya kalau pama teman-teman berminat untuk mendapatkan tutorial nanti kita adakan juga silakan diisi di polnya tapi karena hari ini topiknya khusus terkait gunung api dan ada gas sulfur dioksida yang telah dijelaskan sebelumnya dengan baik oleh Ibu Hanik Ibu Dr. Hanik maka kita akan mencoba fokus ke satelit Sentinel-5P apa itu satelit Sentinel-5P satelit Sentinel-5 precursor yang sensornya itu namanya tropomi jadi troposferic monitoring instrument yang dapat mendeteksi konsentrasi gas CH4 karbon monoksida O3 atau ozon kemudian sulfur dioksida kemudian nitrogen dioksida dan ada juga HCHO kemudian bisa juga ada memberikan informasi tentang UV aerosal index aerosal layer 8 NP-1 clouds dan awan nah satelit ini biasanya lewat di atas wilayah Indonesia itu antara pukul 11 sampai 15 WIB jadi biasanya dia mengorbit di atas Indonesia itu mulai pukul 11 WIB mulai dari timur mulai dari daerah Papua bergerak terus sampai masuk ke wilayah barat itu selesai paling tidak sekitar jam 2an nah datanya biasanya selesai atau tersedia di servernya ESA itu sejam kemudian jadi biasanya data-data gas yang diamati ini harian ini itu tersedia setelah pukul 3 sore WIB setelah pukul 3 sore WIB maka data tersebut siap untuk kita download dan diolah nah data yang tersedia setelah pukul 15 WIB di server itu formatnya namanya NRTI atau near real time pengamatan near real time itu sekitar ukuran filenya sekitar 48 MB sedangkan kalau setelah 2 minggu keseluruhan data-data NRTI tersebut atau near real time tersebut itu mereka kombinasikan dijadikan ke dalam format data dengan nama offline dengan ukuran filenya membesar menjadi 900 MB nah data ini dapat diunduh secara gratis dari website nya Sentinel 5P S5PHub Kopernikus EUDHAS slash dot hom username nya Sentinel S5PGEST dan passwordnya S5PGEST sedangkan metode pengunduhannya itu sangat sederhana ada satu metode yang secara manual saya bisa langsung contohkan sekarang secara tutorial saya masuk ke website jadi di dalam website ini kita masuk ke dalam website nya tadi kita tinggal masuk ke web yang sudah ada alamat URL nya di sp5phub kopernikus dot EU kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan login kita masuk sudah ditunjukkan disini nama dan passwordnya S5PGEST S5PGEST jadi kita ketik aja S5PGEST apakah bisa terlihat Bu Rika moderator ya terlihat Pak jadi kita login jadi semua bisa diakses oleh siapapun jadi begitu sudah login tanda tanya disini itu sudah selesai kita bawa ke daerah mana yang mau kita cari datanya misal kita harus klik yang ini dulu ya salah kita geser kursernya misal kita kita ingin melihat daerah merapi seperti yang disampaikan oleh Bu Hanik tadi kita berikutnya klik yang ini switch to navigation mode yang ini untuk memilih lokasi kita gambar polygon dengan mouse kemudian kita langkah berikutnya setelah memilih daerah langkah berikutnya adalah dengan memasukkan kriterianya tanggalnya kapan kita ingin melihat data tersebut jadi disini di sensing period kita pilih waktunya mulai dari tanggal kapan jadi misal kita ingin melihat ketersediaan data Sentinel 5P mulai dari tanggal 14 Mei yang lalu sampai misal hari ini kemudian langkah berikutnya kita harus centrang yang ini Sentinel 5P kemudian produk type disini ada beberapa pilihan L1B sampai L2 nah sesuai dengan yang apa namanya powerpoint yang sudah kita sebutkan tadi kita tertariknya di level 2 karena level 2 itu adalah level yang telah diolah oleh ESA sehingga kita tinggal memilih kebutuhan yang mana L2 kemudian ini jenis-jenis gasnya aerosol CH4 ini awan ini CO adalah karbon monoksida ini HCHO ini nitrogen dioksida dan seterusnya karena kita bicara siang ini adalah terkait sulfur dioksida atau SO2 kita pilih misal yang ini L2 SO2 jadi kita akan mencari produk level 2 untuk gas sulfur dioksida yang terkait dengan gunung api misalnya dari periode waktu pengamatan 14 Mei sampai hari ini begitu ini sudah selesai kita isikan maka kita selanjutnya adalah mengklik tanda search ini kita klik maka dia otomatis akan mencari nah otomatis dia akan keluar daerah AOI atau daerah cakupan dari pengamatan satelit Sentinel 5P disini terlihat ada satu ada lima produk artinya ada lima hari yang bisa kita download mulai dari tanggal 17 jadi kalau teman-teman lihat disini disini ada 2002 05 17 ini artinya tahun 2020 bulan Mei tanggal 17 T05 41 T05 artinya TGNT 5 sedangkan kalau di Indonesia Barat itu adalah GMT plus 7 artinya ini diamati T05 5 tambah 7 artinya pukul 12 T12 41 jadi dimulai dari pengamatan pukul 12 41 menit 39 detik jadi ini mengindikasikan waktu pengamatan apabila kita klik disini maka kita yang gambar mata ini kita bisa melihat cakupan areanya jadi pada satu scene pengamatan ini ini adalah data yang tersedia harian setiap pukul jam 3 sore itu artinya sudah tersedia di server artinya data ini data yang diamati tadi siang barusan 2 jam yang lalu pada saat pukul 12 46 menit jadi data ini kita bisa download nah langkah pertama cara download nya begitu kita sudah identifikasi ini kita tinggal mengklik tanda ini download product kita tinggal klik download nah matis dia akan masuk ke situ memilih folder mana misal saya akan memilih ke folder SO2 saya save ke sini nah disini mulai terlihat apa namanya file yang sedang saya download jadi ukuran filenya kalau yang SO2 itu sekitar 108 MB jadi ini mencerminkan apa namanya cara mendownload data sentinel 5P secara manual nah saya juga ingin menunjukkan cara lain dengan menggunakan terminal terminal saya akan gunakan terminal jadi kalau teman-teman apa namanya familiar dengan linux linux system atau di windows menggunakan sigwin itu teman-teman bisa mengetikan mendownload skrip dari sentinel jadi kalau sempama di sentinel skripnya sudah tersedia silahkan nanti di cek jadi data metode kedua untuk mendownload data adalah menggunakan fungsi wget dari terminal dengan format seperti ini dengan format wget content disposition continue user dan seterusnya ini untuk mendownload secara apa namanya dari terminal atau komen kom biar lebih cepat dan tidak biasanya tidak terputus jadi caranya saya tunjukkan kita balik ke kita balik ke sini balik ke window ini nah kalau teman-teman melihat window ini ini adalah produk sebenarnya produk dari sentinel 5p ini nah untuk mendownload secara menggunakan terminal karena biasanya menggunakan internet atau windows website seperti ini ini biasanya agak lambat jadi seperti kita lihat ini progresnya masih lambat masih 13 menit lagi kalau kita menggunakan terminal dengan program wget biasanya agak lebih cepat jadi apa yang kita lakukan yang kita lakukan adalah kita meng-copy ini keterangan ini ini adalah namanya ID produk ID produk ini yang 5p ini ini kita copy kita copy kemudian kita pastikan di terminal yang dengan format di gate tadi yang sudah ada default nya jadi misal bukan yang ini ini jadi kita pastikan ke sini kita ganti jadi yang menjadi default untuk download secara otomatis dengan menggunakan terminal itu komennya adalah wget spasi kurang-kurang konten kemudian desk disposition kemudian spasi kemudian kurang-kurang continue continue artinya tidak terputus kemudian user ini untuk mengisikan username nya S5P guest kemudian spasi kurang-kurang password passwordnya S5 guest kemudian produknya produknya ini kita ikuti saja RTPS 5P Copernicus Eudeus OData V1 produk dan kita pastikan tadi yang saya kopikan dari website tersebut begitu itu dapat kita tinggal enter nah dia akan otomatis akan mendownload akan connect ke internet dan kita bisa bandingkan kecepatan downloadnya antara menggunakan terminal yang ini dengan yang tadi kalau kita menggunakan web browser jadi kita bisa melihat kecepatannya disini kalau menggunakan terminal biasanya berkisar antara 95 kilobyte per second dibandingkan misal kalau berdasarkan web browser seperti ini sampai sekarang sekitar 107 kilobyte per second jadi biasanya dalam mendownload data kita menggunakan dari terminal terminal coba kita lihat lagi terminal sudah 7% kita kita untuk itu balik lagi ke powerpoint sambil menunggu data selesai di download nah selain itu kita juga bisa mendownload dengan menggunakan script yang disediakan oleh kopernikus itu sendiri melalui website ini HTTPS keyhub kopernikus EU user guide bad scripting di website ini itu ada script yang bisa kita download dengan nama dehus guide dehus guide inilah yang kita jalankan nah cara menjalankan script ini ini sangat gampang kita hanya mengetik di terminal linux tersebut atau di sigwin kalau di windows dengan menggunakan best scripting file kita ketik sh dhs get sh minus d kemudian ini ke website-nya minus u itu untuk username-nya minus p itu password-nya 5p guest kemudian minus i keterangan sensor sensor tropomi ini artinya identik dengan sentinel 5p kemudian minus s minus s itu artinya waktunya mulai dari 2020 02 15 dan seterusnya jadi ini contoh format bakunya yang harus diikuti jadi spasinya harus benar tanda-tanda bacanya harus benar ini menunjukkan tahun bulan ini tanggal kemudian ini waktu T00 harus begini bentuknya 00 ini dimulai artinya kita mencari data mulai pada waktu pengamatan ini sampai waktu pengamatan ini mulai dari jam 00 sampai jam 23 jadi kita mencari data misalnya untuk mulai dari tanggal 15 Februari sampai 29 Februari kemudian minus C minus C itu artinya adalah poligon poligon ini bujurnya dulu garis bujur 105 derajat koma minus 6 ini lintangnya jadi ini mulai kita membuat dua titik kiri atas dan kanan bawah terserah atau kiri bawah kanan atas terserah yang penting ini membentuk satu poligon jadi ini contoh untuk suatu area dari 105 sampai 106 bujur timur dan dari minus 6 sampai minus 7 lintang selatan jadi ini contohnya kita bisa edit ya jadi ini semua customized kemudian minus T minus T artinya adalah produk yang akan kita cari nah produk yang kita cari itu formatnya seperti ini default bakunya kalau kita ingin mencari SO2 kita ganti NO2 menjadi SO2 jadi L2 garis bawah dua kali SO2 kemudian garis bawah tiga kali kemudian minus F minus F itu adalah produk yang ingin kita cari adalah misal NRTI atau file yang tersedia secara real time kemudian minus O minus O artinya hasil dari pencerian itu akan otomatis di download disimpan dalam folder dengan nama produk yang ini kemudian minus N 10 minus N 10 artinya 10 kali percobaan apabila servernya putus atau downloadnya putus itu ada 10 kali percobaan sedangkan minus N kecil 2 itu artinya kita bisa melakukan paralel download secara otomatis 2 data dalam satu kali download nah ini apa namanya skrip yang otomatis bisa kita lakukan nanti saya tunjukkan devonya seperti apa dan hasilnya apabila kita sudah dapat kemudian kita download kita harus kita menggunakan software yang namanya panoply ini buatan NASA jadi untuk mendisplay data satelit Sentinel 5P salah satu caranya adalah dengan menggunakan software panoply teman-teman bisa download secara gratis di sini kemudian silakan pilih berdasarkan kapasitas komputernya apakah mac atau linux atau windows semua tersedia versinya dengan manual yang ada di sini nah setelah di install kita bisa membuka file satelit Sentinel 5P yang telah kita download tadi apakah dengan metode dari web atau dari metode terminal dengan wget atau dengan skrip dari DS skrip tadi nah salah satu contoh sebaran yang bisa kita tampilkan dengan panoply adalah seperti ini jadi ini adalah visualisasi akhir hasil dari satelit Sentinel 5P nah nanti kita demokan jadi ini adalah sekedar tutorial secara umum bagaimana kita mencari data bagaimana kita mendownload data satelit Sentinel 5P kemudian bagaimana kita memvisualisasi dengan panoply nanti materinya akan tersedia di web yang akan disediakan oleh panitia selanjutnya saya akan mensimulasikan mendemokan bagaimana kita memvisualisasikan data satelit tersebut kita lihat hasil download dari web ternyata putus ini harus direpress lagi jadi salah satu kelemahan bagaimana kita apa namanya kelemahan download data dari web adalah biasanya seperti ini selalu putus-putus sehingga dibutuhkan kesabaran apabila ingin menggunakan download berdasarkan web nah kalau kita ingin lihat dari terminal seperti apa kita akan lihat ini juga belum selesai masih 45% ya dengan kecepatan 143 km per second tapi dengan menggunakan fungsi we get dari terminal ini hampir 99% koneksinya itu akan tersambung secara otomatis jika koneksi ke servernya sentinel itu diputus sehingga ini dapat ditinggal gitu ya dapat ditinggal tidur jadi seperti ini contohnya pelompama apa namanya dapat kita tinggal secara otomatis nah saya juga ingin memperlihatkan bagaimana kita cara menjalankan mencari data ya mencari data dengan menggunakan skrip yang disediakan oleh website di ESA kita bisa lihat caranya kita demokan di sini semoga teman-teman dapat mengikuti ya jadi misal saya ingin mencari data formatnya itu sangat sederhana ya cuma tinggal kita ketik shdhs guest kita ulang lagi jadi yang harus ada itu adalah skrip yang shdhs guest tadi yang kita peroleh dari website tersebut yang ini ya apabila kita periksa isinya ini adalah seperti ini isi dari skrip untuk mencari dan menunut data satelit sentinel 5p nah untuk menjalankannya kita tinggal jalankan itu kemudian apalagi itu kita bisa lihat contekan di apa namanya di powerpoint yang sudah ada tapi pada dasarnya itu seperti ini jadi kita mencontek aja yang kita bisa modifikasi adalah yang ini dari waktu pengamatan ya jadi misal kita ingin melihat data SO2 di sekitar Gunung Merapi di tahun 2019 ada apa enggak gitu ya jadi kita tinggal ubah waktunya misal 2019 bulan Januari dari tanggal 1 dari tanggal 1 ya jadi tanggal 1 Januari 2019 sampai bulan Januari tanggal bulan tanggal 5 misal kita ingin melihat dalam 5 hari di daerah Merapi itu kalau enggak salah koordinatnya sekitar antara 110 ya kemudian 118 16 minus 10 misalnya atau minus 8 ya kalau enggak salah kemudian minus T kita biarkan itu produk kita ingin mencari yang SO2 L2 SO2 kemudian F6 itu kata kunci yang diamati pada waktu sekitar T06 ini kita biarin aja defaultnya enggak apa-apa kita coba enter maka dia akan otomatis mencari seperti ini akan connect ke website ESA dan dia akan mencari seperti ini artinya ada 5 data yang tersedia di website atau server ESA untuk data di sekitar Gunung Merapi mulai dari tanggal 5 Januari kemudian tanggal 4 Januari tanggal 3 Januari 2 Januari dan 1 Januari jadi data ini siap untuk di-download dengan menggunakan fungsi WeGet yang tadi jadi untuk mendownload datanya kita menggunakan fungsi WeGet yang tadi yang kita apa namanya telah kita copy jadi fungsi WeGet nya itu kita tinggal paste lagi disini yang kita ganti adalah kode produknya saja yang ada di dalam tanda apostrophe ini yang ini kita ganti kita ganti dengan yang ingin kita download misal kita download yang tanggal 5 Januari ini kita tinggal copy yang ini produknya produk number nya kita copy ya ctrl c kemudian kita isikan disini ctrl v nah ini ini artinya kita akan mendownload data pada tanggal 5 Januari kita enter oh WeGet harusnya WeGet jadi kita edit komennya komennya adalah komen WeGet kelewatan harusnya enggak pakai E jadi cuma E aja Nah dia akan connect connected kemudian akan mendownload data per tanggal 5 Januari tadi Nah kita bisa lihat bedanya disini kalau seumpama datanya itu udah lama artinya datanya itu sudah masuk ke dalam format offline OFFL yang ukuran file-nya itu sekitar hampir 1 gigaan atau sekitar 900 mega beda kalau masih data nrt itu udah masih sekitar 100 megaan jadi itulah yang membedakan data yang tersedia di server jadi kalau datanya sudah 2 minggu yang lalu udah biasanya sudah dalam format OFFL sedangkan kalau datanya data masih baru misal 7 hari terakhir atau 14 hari terakhir itu masih dalam format NRTI jadi teman-teman nanti silahkan di eksplore sendiri ini sekedar demonstrasi secara cepat bagaimana kita mencari kemudian bagaimana kita mendownload kemudian bagaimana kita mencoba visualisasinya nah visualisasinya kita coba menggunakan software panoply ini sambil menunggu data selesai di download ini terlihat sudah hampir 90% ya data untuk di download jadi saya sedang menunggu data SO2 untuk selesai di download saya akan mencoba memperkenalkan panoply jadi software panoply kita panggil terlihat terlihat Halo, Pak Agustan. Halo, Pak Agustan. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Agustan, apabila dari para partisipan ada yang akan ditanyakan kepada para narasumber, silakan untuk mengklik tautan atau klik link yang kami sediakan di chatroom. Dan juga pada webinar ini tersedia e-sertifikat, link e-sertifikat akan kami bagikan atau akan kami sebarkan di akhir acara. Jadi, stay tune terus ya di webinar kelima kali ini. Halo, Pak Agustan, bagaimana sudah bisa terhubung? Pak Agustan, sudah bisa terhubung? Oke, sambil menunggu Pak Agustan, webinar ini juga bisa disaksikan atau bisa disaksikan rekodnya atau rekamannya di YouTube, YouTube MAPIN slash RI. Jangan lupa untuk di-subscribe, dan juga saksikan terus atau nantikan terus webinar-webinar MAPIN. Informasinya bisa didapat di website MAPIN, di mapin.org.id, atau follow Instagram MAPIN di mapin.ri. Oke, sepertinya masih belum terhubung dengan Pak Agustan. Ya, karena mungkin harus memperlihatkan atau memperlihatkan tutorial yang memang sepertinya berat sekali untuk di laptopnya atau di PC-nya. Pak Robby bisa menghubungi Pak Agustan? Ya, sebentar, saya coba menghubungi ya. Oke, sambil menunggu Pak Agustan, ini menarik sekali ya pemaparan dari para narasumber ini, dari pemaparan dari ketiga para narasumber ini, lengkap dari segi teorinya ada, dari segi survei terestrisnya pun juga ada, dan juga dari segi remote sensing-nya. Ini untuk memonitoring atau memantau gas SO2 ketika erupsi gunung berapi. Dan ini sepertinya menarik nih untuk teman-teman mahasiswa, bisa dijadikan bahan untuk tugas akhir. Jadi, dipantau terus, maksudnya di stay tune terus ya. Oke, Pak Agustan. Halo Pak Agustan, sudah ada? Bagus masuk, ditunggu aja. Ya, untuk materi akan kami bagikan nanti di website MAPIN. Maaf, maaf, mati lampu. Lagi hujan, ada petir, mati lampu. Aduh, maaf, maaf, maaf. Oke, dilanjut Pak, silahkan Pak. Siap, 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 siap. Jadi, keputus tadi semua. Jadi, sekarang tadi sampai mana ya? Panoply ya, jadi kita akan buka panoply ya. Sampai jumpa. Apakah sudah lihat tampilan panoply? Ya, sudah Pak, jelas Pak. Ya, di sini. Ya, jadi di dalam panoply, biasanya kita, saya coba ulang dari awal ya. Jadi, apabila kita sudah install, kemudian kita jalankan, akan otomatis pertama kali muncul window seperti ini. Kemudian untuk membuka filenya, kita tinggal open saja langsung. Klik open. Nah, ini tadi yang sudah selesai di download ya. Jadi, data SO2 hari ini yang diamati pada tanggal 17 Mei pukul 12.41 WIB. Oke, ini sudah selesai di download. Ukuran filenya 108 MB. Kita akan buka, open. Nah, akan keluar seperti ini. Di Windows akan kelihatan. Nah, semua keterangannya ada di sini. Bisa teman-teman nanti kita sama-sama coba baca. Nah, untuk visualisasi datanya, yang perlu kita perhatikan cuma satu file. Cuma satu file itu adalah yang ini saja. Sulfur total vertical column. Yang lain itu tidak bisa didisplay di dalam panoply. Karena data grid-nya, data, apa namanya istilahnya itu, data grid-nya itu adanya di sini, di terkandungnya. Jadi, teman-teman untuk mencari data untuk ditampilkan di panoply atau data setelit Sentinel-5, itu carinya di folder produk. Jadi, kalau di panoply, otomatis kita akan membuka seperti ini ya, produk. Kemudian di bawah folder produk itu ada ini. Sulfur dioksida total vertical column. Jadi, semua gas, ada enam gas yang direkam oleh Sentinel-5P, itu untuk didisplay dengan panoply, kita pilih yang ada total vertical column-nya. Apakah NO2-nya atau SO2-nya, dan seterusnya. Kebetulan yang ini adalah khusus gas SO2, maka kita pilih yang sulfur dioksida vertical column. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah dengan grid plot. Kita grid. Nah, di sini adalah permainan layout ya biasanya, layout peta. Kita bisa coba-coba pilihan macam-macam. Coba kita grid aja langsung. There was an error preparing the data. Ini artinya datanya tidak komplit waktu di-download. Kita harus mendownload ulang. Jadi, salah satu tantangan kita untuk menggunakan satelit Sentinel-5P ini adalah biasanya kolompama datanya korup. Seperti tadi, mati lampu. Artinya datanya korup. Sehingga kita harus download ulang. Nah, cara download ulangnya kita harus jalankan widget yang tadi ya. Ini kita harus ulang di cara download datanya. Untuk itu, untuk demo kita pilih data yang sebelumnya ya. Data yang sebelumnya aja yang sudah kita download. Kita coba cari. Open. Kemudian yang ini misalnya. Apakah bisa dibuka? Kita pilih yang sulfur dioksida. Ini artinya data 10 April. Kita grid. Error juga artinya korup downloadnya. Kita cari data yang lain. Satelit Sentinel-5P. Misal data yang ini. Sulfur dioksida. Ya, bisa terlihat di sini. Jadi, apabila kita ingin menampilkan secara full di panoply. Ini panoply. Kita bisa modifikasi tampilannya. Jadi, di panoply ini ada plot. Kemudian ada array. Yang untuk tampilan peta itu adalah ada di plot. Kalau di array ini adalah data-datanya. Data grid-nya yang bisa kita tampilkan. Untuk melihat keseluruhan data satelit Sentinel-5P, kita harus memilih projeksi map yang benar di sini. Kemudian skala. Selain di bawah ini ada array, ada scale. Scale ini untuk memodifikasi tampilan skala. Map untuk memodifikasi tampilan layout peta. Kemudian overlay untuk memodifikasi data-data faktor apa saja yang kita miliki. Kemudian setting untuk layout gelap terangnya suatu tampilan. Kontur, apabila kita ingin menggambarkan garis konturnya. Kemudian faktor dan label untuk menambahkan keterangan-keterangan di atas. Memodifikasi keterangan di atas. Jadi, sebagai salah satu contoh, kita mulai dari tab ini dulu. Scale. Kita pilih untuk menampilkan 0 sampai 0,003 misalnya. Keterangannya ini adalah total vertical column of sulfur dioksida for polluted scenario. Direct from total slant column. Dengan satuan mol per meter persegi. Jadi, ini satuan yang unitnya. Jadi, gambar ini atau citra dari satelit Sentinel-5P ini, ini menggambarkan total kolam vertikal dalam satu atmosfer dengan satuan mol per meter persegi. Nanti bagaimana kita mengkonversinya ke satuan internasional, misalnya tadi Bu Hanik memperlihatkan ton per hari. Ton per hari itu kita bisa menggunakan converter yang apa namanya, dengan satuan-satuan converter yang lain. Kita bisa cek di sini ya. Di keterangannya. Di keterangannya itu. Ini satuannya di sini. Jadi, kalau sama multiplication factor to convert to DU misalnya, itu kita harus menggunakan angka 2241,15. Ini tampilannya. Maaf Pak, Busan memotong. Sepertinya tampilan visualisasinya tidak terlihat, Pak. Oh iya, saya akan switch. Karena memang, mohon maaf, saya lupa. Tampilan visualisasi panoply, apabila kita create plot, dia akan memunculkan window baru. Jadi, untuk di zoom, kita harus stop share dulu. Kita share yang visualisasinya di panoply. Mohon info, Bu Rika, yang dilihat sekarang, apakah sudah visualisasi? Ya, sudah Pak. Sudah visualisasi, Pak. Oke, jadi ini adalah visualisasi plot dari panoply. Yang perlu kita perhatikan adalah yang di sini saja. Yang menu array, kemudian scale, map, overlay, shading, contour, factor, dan level. Yang scale, ini adalah kita mengatur sensitivitas apa, data itu bisa ditampilkan. Misal, kalau kita ingin membuat seragam warnanya saja, maksudnya rangenya diperbanyak, kita bisa plot di sini, maka datanya tidak akan terlihat secara detail. Tapi apabila kita mendefinisikan sesuai dengan yang biasa kita lakukan, misal cuma 0,3, karena satuannya itu adalah mol per meter square. Maka kita sudah bisa melihat data-data SO2 terkonsentrasi di mana saja. Jadi ini kita bisa mengidentifikasikan yang warna merah, itu konsentrasi SO2-nya di atas 0,003 mol per meter persegi. Ini data pengamatan pada tanggal, kita bisa lihat, 2 April 2020. Jadi ini data yang per April 2020. Jadi ini kita bisa lihat, kemudian yang selanjutnya kita bisa edit adalah di map. Map ini, ini kita bisa ubah-ubah proyeksi petanya. Apabila kita pilih equal earth, misalnya, maka itu akan menampilkan tampilan seluruh dunia. Jadi layout peta, kemudian masing-masing cara penggambarannya itu bisa kita edit di map ini. Kemudian daerah yang kita ingin spesifik luasnya, apa segala macam, itu kita bisa edit di sini dengan memilih sistem proyeksinya. Jadi di sini kita bisa melihat satu file dari OFFL atau offline dari 75P itu lintasannya seperti ini. Mulai dari selatan ke utara. Jadi ini satu file per hari. Satu file per hari. Jadi ini satu file per tanggal 2 April 2020 mencakup wilayah seperti ini. Nah, apabila kita hanya ingin fokus di daerah Jawa atau Sumatera atau yang lain, kita tinggal mengubah dengan memilih yang ini saja. Ecoreptongular regional. Jadi kita harus memilih sistem proyeksi ini. Ini yang kita lakukan. Ini yang bisa kita modifikasi di sini ya. Center of Bujurnya itu mau di mana. Kita bisa ganti-ganti. Misal kalau kita ingin melihat di daerah Medan misalnya, kita bisa pilih misal di 100. Kemudian lintangnya itu misal kita pilih yang positif, lintang 2 derajat. Nah, kita bisa melihat di daerah Sumatera. Misal kurang atas kita bisa pilih. Seperti ini ya. Jadi ini menggambarkan sebarang gas SO2 di wilayah yang tercakup di sini dengan konsentrasi yang seperti ini satuannya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan memodifikasi di sini proyeksi peta sesuai dengan lebar area yang bisa kita pilih, mau seperti apa. Kita bisa lebih spesifik. Misal kita hanya pilih 3 derajat saja. Kita pilih fix profession. Nah, akan masuk kepada suatu wilayah-wilayah tertentu dengan senter bujurnya itu 100 derajat, kemudian lintangnya 3 derajat. Ini yang bisa kita modifikasi untuk melihat daerah spesifik. Kemudian untuk grid-nya, ini kita bisa mainkan yang di sini, grid spacing. Apakah setiap 2 derajat, misalnya akan muncul grid dan gratic wall setiap 2 derajat. Jadi ini yang visualisasi dengan panoply untuk menggambarkan gas SO2. Kemudian untuk mengubah label-nya, ini kita bisa ubah di sini, title-nya. Kita bisa ubah. Misal, sebaran gas SO2 pada tanggal sekian, 2 April misalnya. Seperti itu. Kemudian subtitle-nya di bawah. Kita mau tambahkan misal rekaman satelit Sentinel-5P. Seperti itu. Jadi, bisa kita modifikasi. Tujuannya apa? Tujuannya apabila kita ingin men-save sebagai JPEG. Nah, kalau kita ingin buat laporan, misalnya untuk laporan kepada pimpinan atau laporan tugas kuliah atau apa, ini kita save sebagai JPEG. Jadi, file kita save image S. Nah, akan keluar pilihannya. Misal kita save kepada folder yang lain gitu ya. Itu silakan. Nanti hasilnya keluar sebagai JPEG. Nah, ini kita bisa laporkan ke pimpinan. Seperti itu. Sebagai JPEG. Kemudian, setelah visualisasi, setelah itu bisa di-save. Kemudian, file-nya apakah mau disimpan atau tidak, itu terserah. Yang jelas, data satelit Sentinel-5P ini tersedia di server-nya ESA dan bisa di-download kapan saja. Mungkin itu yang bisa saya share. Bu Rika, mohon maaf tadi sempat putus. Saya kebalikan kepada Bu Moderator untuk diskusi selanjutnya. Mungkin yang kita nanti mohon penjelasan dari Bu Hanik, masalah satuannya itu. Satuannya, mole per meter persegi itu, apabila kita ingin convert ke ton per hari, itu seperti apa, kemudian kita bisa akses seperti apa, dan seterusnya. Itu nanti bisa kita diskusikan dengan Bu Hanik. Demikian, Bu Rika. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agustan. Manolek sekali ya. Ini dari segi remote sensing-nya, kita bisa memantau gas SO2 menggunakan citra Sentinel-5P dan juga tutorialnya. Nah, untuk materi, ini bisa didapatkan di, tadi host-nya sudah ngasih link ya, di website mapin.org.id. Oke, sekarang kita langsung saja ke sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab. Oke, saya akan buka slidonya. Nah, ini sudah ada 34 pertanyaan nih. Oke, saya pilih dulu yang top survey. Nah, ini untuk Pak Agustan dulu nih, Pak. Ini dari Bapak Husein Sadewa Wiguna. Apakah Sentinel-5P ini harus dikoreksi terlebih dahulu? Dan bagaimana cara olah data? Apakah harus menggunakan SNAP? Silakan, Pak Agustan. Makasih, Pak Sadewa. Jadi, satelit Sentinel-5P, kalau yang level 2, itu sudah tidak perlu dikoreksi atau tidak perlu diolah lagi, sudah tinggal kita visualisasikan saja. Kalau baca dari, apa namanya, buku petunjuknya ya, dari user manualnya, satelit Sentinel-5P-nya. Kecuali kalau kita menggunakan yang level 1B, itu harus kita olah dengan beberapa tahapan-tahapan yang lanjut. Saya mencoba mengolah satelit Sentinel-5P level 2 dengan SNAP, itu agak repot di masalah koreksi geometrinya. Jadi, di koreksi geometri itu agak rumit apabila kita menggunakan SNAP. Sehingga, menurut referensi yang ada, untuk visualisasi langsung saja menggunakan panoply, buatan NASA. Itu sudah tinggal pakai. Tinggal file open, kemudian plot. Itu akan jadi. Terima kasih, Bu Rika. Oke, terima kasih, Pak Agustan. Kemudian selanjutnya, ini ada dari Bapak Edy Darmawan Lumban Gaul. Mungkin untuk Ibu Hanik ya, Bu. Apa yang perlu diketahui, dan apa yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pemantauan gunung berapi? Silahkan, Ibu. Oke, ini kalau pemantauan gunung berapi, itu memang banyak sekali ya metodenya gitu ya. Jadi, kalau untuk pemantauannya sendiri, itu adalah 24 jam kami memantau gunung api itu. Dengan berbagai metode. Metodenya, tadi salah satunya, kalau Pak Adi tadi dengan EDM. Jadi, metode secara garis besar untuk pemantauan suatu gunung api itu ada seismik, kemudian ada deformasi, kemudian ada deformasi, ini juga berbagai macam. salah satunya yang sudah dipresentasikan oleh Pak Adi tadi adalah dengan EDM. Kemudian itu ada dengan GPS, tadi juga sebagian sudah dipresentasikan. Ada juga namanya dengan tilt meter. Kemudian ada metode yang dengan geokimia. Geokimia pun ini juga banyak metodenya. Nah, salah satunya SO2 ini. Ini untuk metode-metode pemantauan gunung api. Yang dipersiapkan ya banyak sekali. Oh ya, satu lagi. Itu tadi dengan metode visual. Nah, metode visual sendiri pun itu juga banyak sekali metodenya. Bisa dengan CCTV, kemudian bisa juga dengan kamera yang di SLR, kemudian juga bisa yang secara manual. Kalau dulu itu ya hanya menggunakan tropong gitu ya. Terus kemudian ini kan juga berkembang terus. Inilah metode-metode yang digunakan pada saat kita memantau suatu gunung api. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih Pak Adi yang sudah menanyakan tentang memantauan gunung api. Cukup jelas kira-kira? Cukup. Nanti akan ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih Bu Hanik. Mungkin yang satu lagi untuk Pak Adit, Pak Adityo. Nah, ini bagaimana dari Pak Disvan Meru. Bagaimana cara monitoring menggunakan TS pada longsoran slope tambang yang membahayakan bagi surveyor untuk melakukan pengukuran di area longsoran tersebut? Metodenya ada dua. Pak, siapa tadi yang nanya? Disvan Meru. Disini Disvan Meru namanya. Ya, Pak Disvan Meru ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, metodenya ada dua Pak. Ada metode manual sama otomatis. Kalau yang otomatis tadi sudah saya ceritakan. Jadi, alatnya itu sudah diprogram. Dia bisa mencari prismanya tersebut. Jadi, setiap prisma kalau ada pergerakan, dia akan dikejar sama robotiknya. Dia pasti mengamat ke situ. Dengan yang manual, kita harus melakukan pengamatan manual ke prismanya. Prismanya dipasang di lereng. Kemudian, petugas ukurnya atau suruh ukurnya, dia melakukan pengamatan secara manual. Kemudian digambarkan dengan bentuk axle. Jadi, analisisnya nanti ketika ada perpindahan pergerakan, nanti ada istilahnya milimeter per day. Satu kecepatan. Kecepatan pergerakan dari titik pertama sama titik kedua. Jadi, kalau pengamatannya banyak, akan lebih halus. Jadi, tidak loncat. Jadi, konsepnya, menggunakan trasmus harus mengukur prisma tersebut berulang-ulang. Itu saja. Jadi, kalau ada prismanya bergerak, ya datanya harusnya akan mengikuti pergerakan. Tapi nanti kalau manual ada human error di situ. Ketika yang ukur lagi senang, ya datanya bagus. Kalau lagi susah, biasanya datanya ikut naik-turun. Sedangkan kalau menggunakan teknologi ATR yang tadi saya terangkan, itu kita bisa memprogram robotiknya atau total session-nya secara otomatis, ya bisa mencari prismanya tersebut. Seperti itu, Mbak Dika. Ya, terima kasih, Pak. Ada satu lagi nih pertanyaan dari Pak Dodi Hendra. Dengan remote sensing untuk pemantauan gunung api, apakah bisa memprediksi kapan gunung api tersebut meletus? guna evakuasi masyarakat di ring satu. Nah, ini mungkin untuk Ibu Hanik ya, Ibu Hanik dan Pak Agustan, dan juga Pak Adit mungkin bisa menjawab. Jawab dulu nih, Mbak. Atau saya dulu ya. Jadi, ini sebenarnya prinsipnya seperti sama dengan tadi. Sebenarnya, sebentar. Jadi, metode yang untuk menentukan apakah suatu gunung api ini pada kondisi tingkatnya sudah akan meletus atau tidak, itu tadi banyak sekali metodenya. Ya, tentunya memang salah satunya adalah dengan remote sensing ini tadi. Tadi, misalnya dengan seismik. Seismik itu mulai dari pada saat mahma bergerak, maka dia akan menyebabkan suatu getaran. Dekatannya ini maka ditangkap oleh dengan seismometer. Nah, ini, apakah mahmanya masih ada di dalam, kemudian apakah sudah di permukaan, dan ini maka dari jenis-jenis sinyalnya seismik ini, maka kita bisa mengkategorikan apakah itu akan meletus atau tidak. Nah, kemudian demikian juga dengan namanya deformasi. Jadi, deformasi ini adalah, yang tadi sedikit disenggung oleh Pak Aditya, itu ya, pada saat mahma menuju ke permukaan, maka dia ada pressure. Pressure yang menyebabkan tumbuh gunung api ini menggelembung. Nah, kalau dengan EDM, maka si sensor tadi akan menangkap, jadi akan terjadi suatu pemendekan jarak antara si reflektor dengan titik ukurnya. Titik ukur ini diambil suatu titik ukur yang tetap. Kalau di kami biasanya di pos, atau di titik-titik tertentu, yang memang itu tidak bergerak. Sehingga kalau terjadi satu pergerakan, itu maka akan terjadi satu, akan ketahui seberapa besar pergerakan itu, maka ini mengindikasikan seberapa besar si mahma berpotensi atau berbahaya menuju ke letusan. Nah, itu untuk deformasinya. Itu tadi bisa EDM, bisa GPS. Kalau GPS, ya titiknya akan bergerak tadi. Tadi sudah diterangkan. Kemudian dengan tiltmeter. Tiltmeter ini ungkitan. Jadi pada saat si mahma menuju ke permukaan, maka dia akan menyebabkan satu ungkitan. Nah, di sini juga akan terlihat ini kemana, ini arahnya. Terus kemudian kalau untuk geokimia, tadi saya terangkan bahwa geokimia ini, kalau yang paling utama pada saat mahma menuju ke permukaan, yang terlepas duluan adalah gasnya. Sehingga gas-gas inilah yang akan kita gunakan untuk memonitor atau untuk menentukan apakah gunung ini akan meletus atau tidak. Sehingga tadi tentunya dengan sentinel tadi, salah satunya, atau dengan metode yang lain, maka konsentrasi gas yang terlepas ini akan kelihatan seberapa besarnya. Tetapi sekali lagi, kalau untuk yang metode satelit, ini memang ada keterbatasan untuk gunung-gunung api yang mempunyai gas yang konsentrasinya rendah. Dalam artian karena masing-masing gunung api ini mempunyai konsentrasi yang karakter yang spesifik. Jadi gunung api A konsentrasinya sekian untuk SO2 secara umum. Sehingga pada saat terjadi kenaikan aktivitas, sekian. Misalnya kita tadi untuk merapi. Beda ini dengan misalnya gunung agung, beda dengan dunggun Krakatau. Sementara kelemahannya yang satelit ini adalah karena ini dari jauh, artinya kan dari airspace, dari udara, maka ini detection limitnya ini cukup tinggi. Jadi artinya begini, kalau tadi dengan DOAS, dengan KOSPEC, itu katakanlah dalam satuan sekian ton berdek itu terdeteksi. Tetapi kalau untuk, katakanlah 50 ton per day saja terdeteksi. Tetapi untuk satelit, kemarin waktu erosui 2010, mungkin sekarang sudah berubah lagi ya detekan limitnya, itu di bawah 500 ton per day itu, apa namanya, tidak bagus ininya. Jadi sudah tidak mendeteksi lagi. Sehingga tadi perlu satu kombinasi antara ground measurement sama untuk satelit itu tadi. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Kalau mohon izin menambahkan dari keterangan Bu Hanik, kalau dari segi pengindiran jauh, selain gas, deformasi juga bisa dilakukan dengan metode interferometri. Jadi dengan teknik diferensial INSAR, itu kita bisa melihat adanya perubahan deformasi di gunung api, mungkin terkait dengan gerakan magma dari dalam, seperti yang dijelaskan oleh Bu Hanik tadi. Jadi mungkin akibat perubahan bentuk itu, maka itulah yang bisa dideteksi oleh beda fase dari satelit radar dengan metode INSAR tersebut. Jadi ini mirip dengan pengamatan GPS atau EDM atau segala macam, tapi ini dipantaunya dari satelit. Sedangkan kapan untuk meletusnya, itu kami belum tahu dari pengindiran jauh, karena itu seperti yang disampaikan oleh Bu Hanik, itu sangat spesifik antara gunung satu dengan gunung yang lain. Itu kita atau saintis itu belum bisa menemukan threshold dari masing-masing gunung itu seberapa jauh, sehingga akan meletus. Jadi semua metode itu sebenarnya sebagai komplementasi ya Bu ya. Jadi suatu komplement satu sama lain yang bisa diinikan. Jadi mohon izin misal untuk yang apa namanya, satelitnya ada beberapa yang bisa digunakan, yang saat ini operasional itu satelit Sentinel-1. Satelit Sentinel-1A, 1B itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk memperkirakan atau mendeteksi perubahan permukaan. Jadi mohon izin kalau bisa teman-teman lihat di sini. Jadi ini salah satu metode untuk pengamatan yang namanya INSAR. Jadi kita menggunakan dua data radar, kemudian kita buat interferogramnya, kemudian kita kurangkan dari efek topografinya, maka kita akan bisa mendapatkan hanya sinyal deformasinya. Sinyal deformasi. Jadi ini salah satu contoh untuk di kasus Gunung Abu Kemari pada periode Februari 2017 ya. itu kita bisa melihat, mendeteksi beberapa deformasi di wilayah utara Kawah, Gunung Agung ya. Ini bisa kita identifikasi sebagai sinyal deformasi akibat pergerakan magma di bawah. Nah, informasi ini dapat diperoleh dari citra satelit radar. Jadi ini salah satu metode yang lain, selain dari pengamatan gas. Jadi satelit itu memang fungsinya macam-macam. Jadi satelit satu, satelit dua, satelit tiga itu kadang fungsinya memang dirancang khusus. Jadi bukan satu yang bisa menjawab semuanya, tapi dengan berbagai macam alat, teknik, metode, dan seterusnya, maka bisa kita dapatkan analisis yang lebih komprehensif. Mungkin itu tambahan dari kami terkait pengindiran jauh dengan Gunung Api. Ya, terima kasih Pak Agustan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena waktu mengingat sudah pukul 16. Ini untuk Pak Adityo. Bagaimana kriteria tempat instalasi GNSS untuk monitoring Gunung Api? Silahkan Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau instalasi GPS di Gunung Api, yang pasti kita targetnya, yang tadi Bu Ani bilang, kalau di kubah mahma atau area yang bergerak, itu yang sebagai target monitor. Untuk dari sisi sisi saintisnya, mungkin tim dari PPMBG yang lebih tahu ya di mana area yang bergerak atau karena dorongan mahma-nya. Sisi teori GPS-nya, yang pasti harus ada bukaan areanya. Nggak boleh ada pohon, nggak boleh ada ini. Kemudian harus dilindungi dari petir. Ini yang sering terjadi, kita sudah pasang jauh-jauh, kita nggak aware sama petir, seringnya instrumen GPS-nya kena petir. Tapi bisa disiasati dengan, dikurangilah istilahnya risikonya dengan kita menambahkan arrestor atau anti petir di area stasiun pantau GPS tersebut. Seperti itu. Nanti di area yang bergerak itu, di area yang sudah ditentukan, dari itu kita bisa mengetahui arah pergerakannya. GPS-nya itu bergerak ke mana? Mau bergerak ke timur atau ke barat? Ini setelah absolut bisa mengikuti pola pergerakan dari dapur mahma-nya itu. Seperti itu, Mbak Dika. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Adityo. Oke, untuk sesi kali ini, sebetulnya akan ada sesi bebas. Tapi silakan apabila para partisipan yang akan mempersiapkan untuk buka puasa. Terima kasih saya sampaikan untuk para narasumber, Ibu Dr. Hanik, Pak Agustan, dan juga Pak Adityo atas mau berbagi materinya di sini dan juga terima kasih kepada para partisipan nih. Ada dari BFMBG, ada dari LAPAN, ada dari ITENAS, ada dari ITERA, UGM, dan juga ada dari Sulawesi, dan yang lainnya, maaf, tidak bisa partisipasinya. Jangan lupa untuk terus mengikuti acara webinar MAPIN kami. Untuk besok akan ada acara webinar lagi, yaitu yang akan diadakan oleh MAPIN Komil Jabar dengan topik evaluasi PSBB dan indirect compact COVID-19 di Jawa Barat. Nah, ini akan diadakan hari Senin. Dan juga hari selasanya, jangan lupa untuk diikuti, ini akan ada webinar seri ke-6 dengan topik status pemanfaatan pengenderaan jauh di Indonesia. Terus ikuti informasi dari kami, bisa didapatkan di Instagram, di MAPIN space.ri, atau di website kami, di MAPIN.org.id. Kemudian untuk sertifikat, bisa diklik ya, link tautan yang akan diberikan oleh host kami. Untuk materi, sudah bisa didapatkan di website kami, di MAPIN.org.id. Oke, terima kasih kepada para partisipan, terima kasih kepada para host, para panitia, dan juga para narasumber. Jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap produktif selama COVID-19 ini. Dan juga, selamat buka puasa ya, dua jam lagi. Oke. Terima kasih. Sekarang saya lempar untuk sesi bebas. Saya akan unmute untuk semua partisipan apabila ada pertanyaan kepada narasumber kami atau diskusi yang lainnya, saya persilahkan. Sampai ketemu di webinar berikutnya ya. Pak Hari Setanto. Halo Pak Hari. Sampai ketemu di webinar berikutnya ya. Sampai ketemu di webinar berikutnya ya. Sampai ketemu di webinar berikutnya ya. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di webinar. Sampai ketemu di webinar. Mungkin ada pertanyaan Masih ada Silahkan kalau masih Mau ada pertanyaan silahkan Ini diskusi bebas Bu Masalah Salah satuan Salah satuan Perhari Kira-kira bagaimana Bu ya Untuk mengkonversi Volume dan segala macam Ya itu tadi saya sampaikan ya Jadi untuk satuan ini memang agak pelik Dalam artian apa karena Sifat SO2 itu sendiri Jadi Per layer itu beda pertama Kedua itu karena misalnya terhadap Distribusi gasnya itu sendiri Gas SO2 ini kan sangat tergantung Dari kecepatan Dan arah anginnya juga Padahal pada saat kita menghitung Menjadi ton per day Itu kan sangat tergantung Dengan kolomnya Jadi pada saat nanti Terdistribusi merata begitu Pada saat windnya Kecepatannya itu lemah Nah ini juga ada faktor Jadi banyak-banyak sekali Faktor yang digunakan Pada saat kita Mengubah menjadi ton per day Dari Apa namanya Dari Mol per meter kubik Ya meter persegi Sorry Mol per meter persegi Ataupun Kalau mol ke ton Meter perseginya kan gampang Tetapi menjadi per day Ini yang agak Susah Kalau mol ke Ini kan tinggal Mengalihkan dengan Berat molekulnya aja Kalau mol ke meter perseginya Nah dari meter persegi Ke day Kayaknya inilah yang banyak Banyak banget faktor-faktor Yang harus dipertimbangkan Bisa kalau Data pengamatan seperti ini Bu Dari data 95 Di daerah sekitar Gunung Ibu nih Tampilan sebaran SO2 itu seperti ini Jadi Kira-kira Interpretasinya Seperti ini Apa yang bisa diceritakan Nah Yang jelas gini Gunung Ibu Ini berarti pada saat Nah ini kan juga tergantung Kelamanya pada saat Diambil data tersebut kan Berapa lama data tersebut Zoom tersebut Jadi karena Per waktu kan Kalau kita sudah bicara Perde itu kan per waktu Nah tinggi kolom dan waktu Inilah yang menentukan Nah memang kalau Kalau hanya begini ya Dalam artian begini Yang jelas Ini ada konsentrasi SO2 yang tinggi Di saat Kalau gunung Ibu ini Satu gunung api Yang juga setiap saat Itu merilis Jadi seperti Merilis gas Seperti Semeru Tadi saya lihat Waktu kita Pak Tadi kita Pak Agustan tadi Apa namanya Zoom di Jawa Tadi di Jawa Timur Itu kan merah sekali Itu yang di Ya itu kan gunung Semeru Nah jadi ini Berarti ini ada Apa namanya Ada Emisi gas SO2 yang cukup Di gunung Ibu Berarti ini pas ada Lembusan-lembusan itu tadi Gitu Jadi kelemahannya Bu Satelit remote sensing itu kan Memotret sesaat Ya Betul Pada saat Dia lewat Memotret sesaat Jadi itu ya Jadi agak sulit ya Untuk Menginterpretasinya ya Ya betul Jadi 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 kasusnya Waktu kami Menginterpretasikan Apa namanya Tadi sampai menghitung Volumenya Itu tadi karena Kami punya data yang lain Dalam artian begini Merapi waktu itu kan Apa Ketahuan Erupsinya dari jam berapa Sampai jam berapa Itu ya Ya kita mengasumsikan aja Memang Jadi banyak asumsi juga Mengasumsikan bahwa Itu emisinya adalah konstan Padahal emisi kan Tidak bisa konstan juga Ya Kalau lebih teliti lagi Pernah kemarin kami Menghitungnya Itu ya memang Benar-benar Tadi waktu Waktu Diindikan Itu kita per jam Benar-benar menghitung Per jamnya Per jamnya sekian Emisinya sekian Terus kemudian Dari jam sekian Sampai jam sekian Sekian Nah itu Itu yang Yang kita gunakan Selama ini Untuk Mengconfort Menjadi Ton per day-nya Itu Iya 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 Memang artinya harus Apa namanya Kombinasi Bu ya Melengkapi apa segala macam Jadi memang data remonsessing itu Tidak bisa menjawab Secara Keseluruhan ya Problem-problem Masalah yang ada di lapangan Bu ya Iya Iya Yang jelas memang Itu kombinasi semua metode Memang harus ada Jadi sekarang ini Yang yang terus aja Untuk masyarakat umum nih Yang kami sebenarnya Agak kewalahan Itu dalam artian begini Sekarang CCTV Atau apa Video itu kan Sangat mudah Itu adalah gejala yang ada Di permukaan Padahal Seolah-olah itu Heboh Padahal data yang ada Di dalam Metode yang tadi Banyak banget Itu tidak bisa Muncul di permukaan Nah Ini yang Barangkali Memang kami harus terus Memberikan informasi Seberapa besar sih Potensi bahayanya Dan sebagainya Karena karakternya Seperti apa Dan bagaimana Nah itu Itu semua yang Apa namanya Tidak mudah Dalam artian Secara eksak Bahwa Atau Tidak mudah Dalam artian gini Semua orang yang melihat Secara Visual aja Sudah mengartikan Oh ini Eropsinya besar Tidak seperti itu Jadi tadi Parameter-parameter Yang lain pun Itu Kita gunakan sebagai Penentu Pengambil kebijakan Apakah ini Hazatnya Seberapa jauh Dan sebagainya Bahkan Kalau tadi Kalau kita sudah Menggunakan Bisa menentukan Volumenya Kubah Kalau untuk Merapi Ini juga sebenarnya Untuk gunung-gunung api Yang lain juga Yang mempunyai Kubah lava Karena tidak semua Gunung api punya Kubah lava Terlebihkan juga Seperti Apa namanya Sinabung Nah ini kan Mempunyai Kubah lava Kita dari Kubah lava yang ada Maka kita Modelkan Modelingnya itu Sejauh mana Volumenya yang Terhitung Tadi katakanlah 5 juta Atau 100 juta Meter kubik Dan sebagainya Pada saat Kita Saat terjadi Erupsi Maka dia akan Menimbulkan Awan panas Sejauh mana Nah ini juga Metode yang lain Yang kita gunakan Untuk Menentukan Hazard Atau potensi Dari Suatu erupsi Gunung api Itu tadi Akhirnya Demikian Masih belajar banyak Itu Pak Nurdin Nurdin Dahlan Dari EOS Singapura Mungkin Mengasih tanggapan Itu Dari EOS Ini Juga Pakarnya Itu Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Agustan Ibu Sebetulnya Saya kesini Untuk belajar Karena Menarik Sehari Itu Pemaparannya Jadi Saya Di sini Belajar Hal yang baru Bahwa Gas SO2 Itu adalah Gas yang Sangat penting Yang harus Yang Diteriti Dalam Dalam Pemantauan Gunung berapi Sebetulnya Sebetulnya Saya ingin bertanya Dari tadi Tapi Aduh Saya juga Malu Saya Enggak Bisa Apa-apa Bu Kalau Gas Gas Yang Lain Seperti Apa Bu Ada Enggak Gas Yang Lain Yang Bisa Menjadi Parameter Keaktifan Gunung berapi Yang Ibu Tadi Ada Listnya Itu Lebih Dari Sepuluh Selain SO2 Itu Ada Gas Apalagi Betul Banyak Sekali Gas Ada Gas H2O Ada Gas CO2 Ada Oke Saya Tampilkan Kembali Jadi Ada Oke Jadi Gasnya Tadi Misalnya Seperti Ini Untuk Gas H2O CO2 HCL H2S Dan Selepas Misalnya Untuk Merapi Ini Untuk Merapi Ini Yang Lebih Dominan Selain SO2 Yang Bisa Bicara Itu H2O Jadi Pada Saat Gunung Merapi Akan Meletus Maka H2O Akan Turun Secara Drastis Dan CO2 Akan Naik Secara Signifikan Nah Ini Juga Mungkin Saya Bisa Kasih Lihat Tapi Untuk Sampai Sekarang Pak Agustan Itu Dari Citra Satelit Ada Yang Mendeteksi CO2 CO2 Bisa Dikomunikasikan Tapi Untuk Sentinel 5 Baru Karbon Monoksida Baru CO Kalau CO Malah Untuk Apa Namanya Untuk Gunung Api Malah Ya Kurangi CO2-nya Pak Yang gunung Api Itu Bahkan Yang Sekarang Ini Untuk Di Merapi Kita Tambah Sensor Untuk Gas Monitoring CO2-nya Karena Memang Kayak Kemarin Waktu Erupsi Gunung Merapi Yang 2010 Itu Merapi Ini CO2-nya Biasanya Sekitar Di Bawah 6% Nah Kemarin Waktu Akan Menjelang Erupsi Besar Itu Sampai 35% Jadi Itu Sangat Kelihatan Bahwa Akan Terjadi Erupsi Besar Di 2010 Nah Untuk CO2 Ini Untuk Merapi Tapi Untuk Dieng Beda Lagi Beda Dieng Malah 100% Andalah CO2-nya Yang Bicara Jadi Ini Apa Namanya Peranan Gas Munyai Karakter Yang Sediri-siri Untuk Gunung Api Jadi Gak Bisa Disamaratakan Seluruh Gunung Di Indonesia Sangat Spesifik Gak Bisa Gak Bisa Diderizer Bahkan Konsentrasinya Sendiri-sendiri Yang Dominan Pada Saat Karena Faktornya Ada Ada Apa Namanya Berapa Faktor Yang Menentukan Itu Ada Tektonik Sekteng Gimana Kedalaman Formasi Mahmanya Bagaimana Kecepatan Mahmanya Bagaimana Jenis Gas Itu Sendiri Seperti Apa Faktornya Kan Banyak Yang Jelas Masing-masing Punya Khas Masing-masing Jadi Wajar Satu Gunung Lima Doktor Itu Perlunya Pan Hurdin Merapi Ada 20-an Doktor Pak Itu Ada PhD Student Di EOS Dia Orang Perancis Dia Bilang Seperti Ini Oh Masing-masing Gunung Berapi Itu Punya Kepribadian Masing-masing Hati-hati Kalau Ngomong Gunung 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 B Gunung C Itu Beda-beda Ini Karakteristik Memang Saya Baru Terbuka Mata Saya Dengan Pengetahuan Yang Baru Ini Terus Ada Yang Baru Ada Volcano Geodesi Jadi Kalau Menurut Saya Ini Istilah Karena Memang Metode-metode Yang Tadi Disebutkan Seperti Insar Pengamatan GPS Dan Bahkan Total Station Pun Saya Bisa Kategorikan Sebagai Volcano Geodesi Karena Yang Dimonitor Adalah Deformasi Perubahan Bentuk Perubahan Volume Nah Kalau Misalkan Sudah Kita Bicara Geodesi Berarti Dalam 5 Millimeter Perubahan Atau Dalam Perubahan 1 Sentimeter Sudah Sudah Bisa Dideteksi Dan Mudah-mudahan Kedepannya Volcano Geodesi Ini Berkontribusi Besar Dalam Pengamatan Gunung Berapi Sudah Ada Itu Di UGM Atau Dimana Yang Mengarah Kesana Ya Sudah Sudah Mulai Ada Sih Pak Cuman Memang Kalau Di Kami Kebetulan Kalau Saya Di Ya Mungkin Barangkali Ada Pak Kristianto Halo Pak Kristianto Selamat Sore Mungkin Bisa Menambahkan Dari PVMBG Pakarnya Ini Masih Gabung Pak Kris Ini Jadi Memang Sudah Mulai Ada Pak Kesana Cuman Memang Sedang Berkembang Kalau Metode-metode Yang Baru Ini Tentunya Masih Butuh Apa Ya Waktu Yang Panjang Untuk Membuktikan Teori Terima Yang Jelas Untungnya Di Indonesia Itu Kalau Kita Punya Hipotesis Itu Cepat Kita Bisa Membuktikan Karena Banyak Kasus Di Indonesia Itu Pak Kalau Mau Nambahkan Pak Kres Selamat Sore Pak Ya Mat Sore Bu Hanik Ya Kedengeran Ya Jadi Gini Punung Api Ini Sekarang Sudah Banyak Metodenya Selain Dari Tadi Deformasi Sekarang Juga Melalui Audionya Audio Jadi Menggunakan Mikro Mikrofon Ini Infrason Ya Pak Infrasonik Nah Ini Kebetulan Anak Rakato Bekerja Bekerja Sama Dengan Ios Dan Itu Menjadi Salah Satu Ini Ya Apa Stasiun Untuk Memantau Aktivitas Gunung Di Seluruh Indonesia Juga Bisa Misalkan Ada Beberapa Titik Yang Gunakan Imprason Kebetulan Marapi Kemudian Di Nakrakato Sudah Dan Bisa Juga Ditempatkan Di Tempat Lain Kemarin Ios Mencari Sekitar Maluku Maluku Atau Sulawesi Nah Ini Nanti Kalau Jaringan Itu Bisa Bisa Berfungsi Itu Bisa Memantau Gunung Mana Yang Sedang Meletus Jadi Menggunakan Airshock Itu Yang terbaru Itu Kalau Tidak ada Covid Kita Sudah Sudah Terintal Itu Infrason Iya Betul Pak Kepada Dini Kayak itu Sudah Siap Tahan Dulu Terima Kasih Pak Chris Iya Siap Pak Nurdin Iya Selanjutnya Mungkin Ada Pertanyaan Dari Bapak Ibu Pak 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 Menarik Dengan Infrason Kemarin Rame Ada yang Bernanyakan Tentuman Di Jakarta Jawa Tengah Itu Terdeksi Gak Dengan Infrason Jadi Gini Pak Yang kemarin Kita Sudah Menggunakan Itu Makanya Untuk Gunung Anak Krakato Kita Sudah Clear Bahwa Kita Sampaikan Bahwa Itu Bukan Dari Gunung Anak Krakato Dan Beberapa Lokasi Yang lain Yang Memang Belum Kita Instal Infrasonik Terutama Yang di Salak Maupun Yang di Gede Tapi Pengamatnya Menyampaikan Bahwa Justru Malah Kedengeran Di Sana Jadi Kemungkinan Kita Perkirakan Itu Ada Di Sekitar Ini Ya Daerah Alur Jakarta Sampai Di Sukabumi Pak Itu Malah Hubernya Itu Yang terbaru Di Jawa Tengah Kalau tidak Salah Ada lagi Juga Ya Kemarin Jawa Tengah Ini Setelah Setelah Krakatau Yang terduduh Adalah Merapi Tapi Merapi Tidak ada Apa-apa Merapi Itu Kemarin Pas Kebetulan Infrason Juga Kita Tidak Deteksi Tidak ada Deteksi Dari Gunung Merapi Dan Kebetulan Jadi Kami Juga Ada Infrason Juga Di Beberapa Titik Di Merapi Tidak Ada Sumbernya Bukan Dari Merapi Ada yang Nanya Saya Jawabnya Itu Meriam Bambu Karena Bulan Puasa Meriam Bambu Terima kasih Ya Gimana Pak Tadi Saya Menanyakan Ini Melalui Chat Tadi Mengenai Ini Tadi Menggunakan Ini Menggunakan Multigas Multigas Sementara Itu Pemantauannya Ini Real Time Dan Continue Itu Ditaruhnya Di Kawah Itu Bagaimana Untuk Maintenance Karena Perlu Kalibrasi Yang Kuat Untuk Multigas Seperti itu Jadi Kita Untuk Gas Sekarang Pak Yang ada Di puncak Itu Ada Dua Titik Untuk Yang Multigas Yang Tadi Di puncak Saat Ini Itu Sudah Hancur Kemarin Kena Letusan Itu Jadi Bersama Itu Kan Satu Stasiun Dengan Termal Camp Kita Kemudian CCTV Yang Dipuncak Kemudian Multigas Ini Sudah Sudah Rusak Sudah 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 Kita Pakai Kemudian Kita Install Itu Agak Di bawah Jadi Ada Di Lava 53 Lava 53 Itu Di Sisi Barat Laut Merapi Pasar Buber Sedikit Ini Satu Satunya Fumaro Yang Kita Bisa Gunakan Untuk Ini Untuk Apa Namanya Yang Real Time Jadi Itu Metode Yang Kita Kembangkan Yang Nanti Mungkin Kita Akan Install Di Ijen Pak Yang Rencananya Wikwin Itu Nah Kalau Itu Sipakai Sensor CO2 Ya Sensor Itu Dimasukkan Dalam Satu Box Yang Kedap Tapi Kita Ada Pompa Yang Menghisap Ke Sumaro Yang Masuk Kedalam Sensor Tersebut Sistemnya Begitu Pak Kira-kira Ya Cuman Agak Ini Agak Berat Maintenance Ya Kalau Demikian Ada Ada Pompanya Itu Tadi Betul Memang Agak Berat Di Maintenance Tapi Ini Sekarang Kita Sedang Kembangkan Lagi Pak Dalam Ini Masih Berkembang Terus Ini Metode Ini Antinya Gimana Biar Kalau Ada Satu Kerusakan Itu Tidak Dari Kantor Dari Bptkg Itu Ini Yang Sedang Kita Upayakan Untuk Kesana Selama Ini Memang Kemarin Untuk Merapi Itu Memang Masih Harus Naik Kalau Ada Problem Terus Kelemahannya Ada Ada Juga Tapi Mudah Sudah Satu Langkah Bahwa Kita Sudah Bisa Juga Menganalisis Gas Secara Real Time Jadi Gas CO2 Kalau Untuk Ini Gas CO2 Iya Makasih Bu Hanik Oke Sama-sama Pak Chris Oke Mungkin Disini Ada Pak Ansel Mus Bobison Silahkan Pak Ya Selamat Sore Semuanya Sore Pak Selamat Sore Pak Chris Bu Hanik Kebetulan Pengamat Gunung Api Lewat Tobi Oh Canggih 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 Tadi Saya Menarik Sekali Soal Yang Data Dari Pak Agustan Yang Mengenai Data Dari Satelit Ya Kebetulan Memang Seperti Yang disampaikan Tadi Tidak Semua Post Pengamatan Ada Mutigas Nah Menariknya Saya Pengen Tanya Seberapa Efektif Dan Seberapa Efisien Data Data Dari Satelit Ini Untuk Kita Gunakan Sebagai Bahan Evaluasi Ingkatan Status Dari Gunung Api Sendiri Itu Mungkin Saya Kurang Kurang Paham Yang Mas Pak Agustan Atau Dari Bu Hanik Atau Pak Kris Mungkin Bisa Menjelaskan Sedikit Mungkin Saya Sebagai Pengamat Juga Kurang Kurang Begitu Selama Ini Kita Hanya Menggunakan Data Dari Seperti Multigas Tapi Untuk Satelit Sendiri Di Post Pengamat Gunung Api Kan Kita Belum Menggunakan Data Itu Terima Kasih Ayo Bu Hanik Kalau Kami Dari Pengindiran Jauh Kami Hanya Konsen Di Masalah Data Kemudian Kebetulan Ada Data Yang Disediakan Oleh Satelit Sentinel 5P Ini Yang Gratis Yang Tiap Hari Bisa Kita Peroleh Setiap Jam 3 Sore Dan Mungkin Ini Yang Kita Pengen Manfaatkan Makanya Kami Mengajak Bu Hanik Mohon kami Diarahkan Kira-kira Data ini Bermanfaat Atau Tidak Kalau Tidak Bermanfaat Coba Cari Yang Ini Itu Mungkin Kami Inginnya Berkolaborasi Dengan Para Pakar Gunung Api Di Di Sana Sebenarnya Mungkin Bu Hanik Yang Lebih Banyak Harus Bercerita Ini Makasih Ini Ini Cerita Pengalaman Aja Karena Gini Kalau Tadi Seharusnya Idealnya Itu Kan Kita Mengukur Gas SO2 Itu Kan Flux Jadi Tapi Kalau Misalnya Tidak Ada Mungkin Pak Bobi Bisa Menggunakan Gini Tapi Ini Sebelum Saya Kesana Satu Pak Agustan Saya Justru Tadi Kepengolahan Data Pengambilan Datanya Kayaknya Kok Ribet Banget Untuk Orang Yang Ini Sementara Kalau Saya Pernah Mengambil Data Dari Iasi Atau Omi Itu Sangat Simple Jadi Saya Hanya Membuat Satu Apa Namanya Kayak Macam Titik Dimana Apa Namanya Index Dari Index Itu Kita Pilih Aja Index Index Ini Oh Berarti Gunung Api Ini Yang Pernah Saya Lakukan Itu Waktu Bromo Meletus Itu Juga Saya Coba Melihat Itu Tadi Yang Jelas Merapi Itu Tinggal Memilih Aja Apa Index Itu Dimana Udah Langsung Kita Klik Waktunya Kita Pilih Disitu Langsung Muncul Pak Jadi Tidak Pak Pengolahan Yang Lama Itu Tadilah Ini Terus Sehingga Waktu Itu Saya Bisa Melihat Itu Sangat Jelas Perubahannya Itu Dari Waktu Ke Waktu Bahkan Dari Jam Sekian Jam Sekian Itu Kelihatan Sekali Nah Mungkin Untuk Pak Bobi Bisa Kalau Mau Belajar Tentang Sentinel Tadi Juga Tidak Apa Sih Artinya Bagus Aja Artinya Untuk Ini Tapi Bagaimana Monitoring Berdasarkan Gas SO2 Ini Tadi Itu Memang Harus Teraten Terus Terang Memang Pagi Saya Ambil Ambil Data Nanti Siang Saya Lihat Lagi Datanya Sudah Keluar Belum Yang Jam Sekian Ini Saya Dengan Omi Pak Dengan Yasi Itu Sangat Intense Mereka Mengirim Data Lantung Kita Ambil Lagi Ada Perubahan Enggak Ada Perubahan Yang Signifikan Enggak Walaupun Sekarang Sementara Ya Pakai Satuan Yang Ada Aja Artinya Memang Tidak Kalau Bisa Juga Misalnya Ini Juga Digunakan Di Areanya Jadi Selain Konsentrasinya Bisa Plotting Areanya Kalau Mau Detil Lagi Memang Kemarin Saya Agak Detil Dalam Artian Areanya Sekian Luas Walaupun Harus Dipertimbangkan Bahwa Pada Emisi Gas Yang Jam Sekian Misalnya Itu Emisi Yang Jam 12 Kemudian Kita Melihat Lagi Katakanlah Jam 4 Sore Misalnya Apakah Ini Akumulasi Gas Yang Dari Tadi Itu Ataukah Ini Suatu Yang Baru Ini Juga Harus Dipertimbangkan Juga Ini Parameter Parameter Yang Seperti Ini Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Tadi Menentukan Apakah Ini Bisa Apa Namanya Kira-kira Aktivitasnya Seperti Apa Sih Naik Signifikan Apa Enggak Gunung 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 Saya Ini Ya Itu Pak Bobi Jadi Untuk Lewat Tobi Ini Gimana Sekarang Lewat Tobi Lewat Tobi Ini Saya Saya Pernah Ke sana Laki-laki 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 Oke Kira-kira Begitu Pak Bobi Agak Dibuat Plotting Aja Per Apa Namanya Per Hari Kalau Sukur Bisa Tadi Kan Banyak Metode Tadi Nanti Yang Saya Set Tadi Omi Siapa Itu Bisa Di Sangat Mudah Dengan Internet Di Download Siap Bu Baik Terima Kasih Bu Anik Bagus Terima Selamat Pak Bobi Baik Terima Kasih Disini Ada Ibu Cantika Dwi Novita Silahkan Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Mahasiswa Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera Bu Yang Kemungkinan Besar Semester Depan Akan Menjalankan Tugas Akhir Jadi Saya Sebenarnya Tertarik Sekali Dengan Materi Ini Namun Saya Masih Agak Sedikit Kebingungan Antara Uji Akurasi Di Lapangan Dengan Data Yang Kita Hasilkan Dan Kita Dapatkan Dari Sentinel 5P Yang Dipresentasikan Sama Bapak Agustan Tadi Itu Untuk Uji Akurasinya Seperti Apa Ya Bu Terima Kasih Ini Pertanyaannya Untuk Pak Agustan Untuk Saya Kayaknya Pak Agustan Akurasinya Sejauh Mana Jadi Keterbatasannya Kalau Pak Dari Manual Sentinel 5P Itu Resolusi Spasial 7K Jadi Satu Pixel Sentinel 5P Itu 7K Kali 7K Kalau Tidak Salah Jadi Itu Salah Satu Limitasi Juga Jadi Mungkin Yang Bisa Menjadikan Itu Bermanfaat Mungkin Indikasi Awal Jadi Kalau Pak Untuk Dijadikan Sebagai Data Primer Untuk Data Sentinel 5P Ini Mungkin Agak Berarti Bu Untuk Pengamatan Gunung Api Anulasi Primernya Tapi Kalau Untuk Data Sekundar Untuk Sindikasi Ke Awal Mungkin Bisa Bermanfaat Untuk Konfirmasi Apakah Itu Meletus Atau Enggak Mungkin Itu Salah Satu Metode Untuk Konfirmasi Kalau Uji Validasinya Gimana Jadi Remote Sensing Sesaat Pemotretan Waktu Lewat Di Atas Gimana Kira Kira Bu Jadi Ini Memang Sangat Bagus Untuk Apa Namanya Untuk Erupsi Yang Eksplosif Yang Sifatnya Adalah Erupsi Besar Yang Menghasilkan Gas Yang Besar Jumlahnya Yang Itu Tidak Tadi Saya Sampaikan Bahwa Ada Tidak Tercakup Tidak Bisa Terukur Lagi Oleh Ground Measurement Kalau Monitoring Memang Cenderung Untuk Kita Lebih Pakai Yang Tadi Yang Metode Yang Apa Namanya Tadi Seperti Duas Kemudian Itu Yang Lebih Akurat Tapi Kalau Untuk Explosion Eruption Itu Memang Lebih Bagus Ini Pakai Karena Memang Ground Measurement Juga Tidak Bisa Lagi Kita Mengukurnya Sudah Tidak Mampu Karena Biasanya Scattering Dari UV Itu Sudah Tidak Menghasilkan Akurasi Yang Bagus Sehingga Tadi Kombinasi Kalau Masalah Itu Fungsinya Jadi Memang Fungsinya Itu Memang Berbeda Antara Untuk Satelit Dengan Ground Measurement Tadi Tapi Kalau Misalnya Tadi Pak Bobi Misalnya Di Lowotobi Kan Tidak Ada Di Sana Pak Chris Tidak 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 Saran Saya Kalau Pas Ada Terjadi Kenaikan Pasti Emisi Itu Akan Terlihat Sedikit Membantu Bisa Untuk Seperti Itu Saya Kira Itu Untuk Aktivitas Gunung Apinya Itu Sendiri Baik Terima kasih Bu Nah Di Sini Ada Kang Umar Rosadi Mungkin Ada Yang Ingin Didiskusikan Kang Umar Dari PVMBG Bandung Halo Pak Umar Rosadi Selamat sore Pak Umar Pak Umar Juga Gimana Pak Umar Kabarnya Aduh Lama Nih Nggak Ke Bandung Sehat Ya Pak Belum Ada Halo Pak Umar Ya Mungkin Dari Ya Kenapa Silahkan Pak Diskusi Pak Ya Saya Nyimak Aja Bu Polonis Pak Umar Sampaikan Tentang Geodesi Tadi Saya Nyimak Aja Pak Terus Aja Kalau Untuk Mas Adit Sebenarnya Ada Satu Pertanyaan Mas Tadi Mas Adit Sampaikan Bahwa Dengan Robotik Untuk Yang Total Itu Kalau Misalkan Targetnya Bergerak Itu Dia akan Mencari Sendiri Padahal Target Itu Dicarinya Berdasarkan Koordinat Waktu Target Ini Berbeda Halo 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 Kalau kita Menggunakan Total Session ya TS Dengan Robotik Itu kan Pencarian Robot Targetnya Berdasarkan Koordinat Di reflektor Iya Nah Manakala Reflektor Ini Bergerak Koordinat Juga Berubah Iya Bener Pak Sedangkan Yang Kita Udah Program Kan Dikoordinat Yang Lama Iya Jadi Nanti Akan Tergambar Jadi Si Robotik Akan Mengikuti Boleh Saya Share Lagi 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 Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kemudian ketika ada pergerakan, ini kan si Prisma itu kan bergerak. Nah, si Prisma P1 ini bergerak. Kayak di sini dia akan turun. Misalnya turun gitu ya. Si robot itu akan nyari. Diawali dari koordinat yang awal tadi, pendekanan tadi, dia akan menyari posisi Prisma pada saat sekarang itu di mana gitu, Pak. Kemudian dia nembak. Jadi sistem robotiknya dia mencari posisi Prisma yang terakhir di mana. Bukan yang koordinat pertama tadi. Jadi proses pertama tadi sebagai acuan. Kemudian ketika Prisma itu bergerak turun misalnya, si robotik ini akan nyari posisinya di mana gitu. gitu, Pak. Itu berapa besar, Mas, Pak? Centi atau mili gitu pergerakannya sehingga si robotik masih mampu mencari gitu? Iya, kalau yang TM50 kita, yang versi TM50 itu bisa... Ini ada dua, Pak. Ada akurasi sudut sama akurasi jarak. Kalau akurasi sudut itu 0,5 detik atau setengah detik, itu pada jarak kita bisa nembak maksimal itu 3 kilo kalau sudut. Jadi kita bisa tahu faktornya. Jadi Prisma itu bergerak ke mana? Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah itu bisa. Tapi kalau hanya TM aja, maju-mundur, nah itu bisa sampai 10 kilo. Sekali tembak. Sekali tembak kita bisa sampai 10 kilo dengan akurasi sekitar... Kalau hitungan sini, kalau 10 kilo itu sekitar 10,6 milimeter. 1 cm plus minusnya kalau 10 kilo. Tapi dengan asumsi nggak boleh ada yang terhalang ya. Sebenarnya hanya maju-mundur kalau analisisnya. Tapi kalau menggunakan sudut, hanya kita bisa sampai 3 kilo. Ini yang disukai sama rekan-rekan tambang. Karena kita bisa tahu faktor pergerakan Prismanya itu ke mana. Nah, ketika Prisma itu bergerak ke samping, yang bekerja nggak EDM-nya, tapi sudutnya. Dia menembak jarak sudut-jarak sudut dan jadi koordinat seperti itu. Tapi kalau di gunung, biasanya maju-mundur saja. Jadi hanya maju-mundur. Istilahnya hanya ini, seperti ini. Kalau Prismanya turun ke bawah, ya jaraknya makin pendek. Tapi kadang-kadang, pergerakan yang ditambang, butuhnya prediksi. Ini longsornya ke mana? Seperti itu, Pak. Nah, itu butuh sudut. Akurasi sudut. Nggak, maksud saya itu, maksud saya, seberapa jauh, bukan jarak tembaknya, tapi seberapa jauh perpindahan reflektor ini masih bisa dicari oleh si robotik ini? Oh, untuk windowing-nya kita bisa setel, Pak. Kita bisa setel, parameter-nya kita bisa isikan. Itu sekitar 4 derajat atau 4 ketik ya. Jadi ini ya. Di software-nya ada. Namanya ATR windowing. Jadi kalau terlalu jauh, dia bilangnya Prisma Not Phone. Tapi kalau masih di range window-nya itu, dia masih berusaha nyari Prismanya di mana. Tapi kalau untuk target yang, istilahnya yang bergeraknya slow movement, ala kita nggak pernah gagal untuk nyari ini ya, Pak. Terima kasih, Mas Adit. Cukup jelas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan mungkin dari Bapak-Ibu apabila ada yang ingin didiskusikan dengan para narasumber di sini. Masih ada Pak Adityo dan juga Pak Agustan. Silakan. Tidak ada. Sudah, kayaknya sudah asar. Sudah. Sudah. Sudah, Pak Ilham. Sudah datang belum? Sudah pergi belum? Sudah keluar kayaknya. Sudah keluar. Jadi mau datarkan dia dari Selasa. Iya, dari Selasa. Oke, saya undur diri. Saya serahkan ke host, Pak Roby. Silakan untuk ditutup. Di-unmute dulu, Pak Roby. Oh, iya, sorry. Ini aja mungkin kita nyalain video semuanya ya. Terus kita stature lah. Kenan-kenan ada yang mau bergabung. Ini ya, Cintar. Ya, satu, dua, tiga. Yo. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Agustan. Terima kasih Bu Rika. Terima kasih Bu Rika. Terima kasih Bu Rika. Selamat. Pak Agustan. Yuk, terima kasih. Selalu. Amin, amin, amin.